Lin Yao dan Lin Ke tidak percaya saat mereka menatap Zua Wen dengan mulut ternganga. Mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi kehilangan kata-kata. Zua Wen, aku tidak menyangka kamu menyembunyikan kekuatan seperti itu. Serangan gabungan kami barusan tidak dapat berbuat apa-apa padamu. Kami mengakui kekalahan. Bibir Lin Yao membentuk senyuman pahit saat dia menatap tanpa daya ke arah pemuda yang sedang berjalan mendekat. Kalau begitu, apakah kamu masih ingin menghentikanku? Sejujurnya saya dapat mengatakan bahwa saya memiliki konflik kecil dengan Gu Sang, tetapi Gu Sang selalu menyimpan dendam terhadap saya, jadi dia ingin menggunakan balai hukum pidana untuk menyingkirkan saya. Yan Jie tergoda oleh keuntungan Gu Sang dan bergabung untuk menghadapiku. Itu sebabnya saya tidak sengaja membunuh tentara lapis baja hitamnya. Zua Wen mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu percaya padaku atau tidak, itu bukan urusanku. Sebenarnya, dia tidak ingin mempermasalahkannya. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah kediaman Tuan Kota. Dia secara tidak sengaja telah membunuh 10 tentara lapis baja hitam. Masalah ini bisa besar atau kecil, tergantung pada sikap Tuan Kota Gu Yu Etian. Namun, jika Zua Wen tidak tahu apa yang baik baginya dan membunuh seorang komandan lapis baja hitam tahap korporeal yang, maka tidak peduli seberapa baik temperamen Gu Yu Etian, kecil kemungkinannya dia akan memaafkannya dengan mudah. Bagaimanapun, Zua Wen tahu pentingnya petarung tahap korporeal yang lebih baik daripada siapapun. Ini juga alasan mengapa dia tidak mengejar setelah melukai Yan Jie. Lin Yao dan Lin Ke saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka tahu bahwa meskipun Zua Wen tidak menjelaskan kepada mereka, mereka tidak dapat menghentikan pemuda yang jauh lebih muda dari mereka ini. Karena kami berdua kalah, tentu saja kami tidak akan dan tidak memiliki kemampuan untuk menghentikanmu. Lin Yao dan Lin Ke tersenyum pahit dan menjadi orang pertama yang minggir. Saat mereka berdua memimpin, dua kelompok rajurit lapis baja hitam di belakang mereka juga dengan sadar menyingkir untuk membuat jalan. Zua Wen menatap mereka berdua dalam-dalam, lalu sosoknya melintas dan langsung berlari melewati pintu besi di depannya, menghilang dari pandangan semua orang. Melihat sosok yang menghilang melalui pintu besi, Lin Yao menepuk keningnya dan berkata tanpa daya, mungkinkah kita sudah tua? Siapa sangka junior seperti itu bisa mengalahkan kita? Namun, nama Zua Wen memang terdengar familiar. Lin, pernahkah Anda mendengar nama ini sebelumnya? Lin menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa dia juga tidak yakin. Kemudian, dia tetap memasang wajah datar dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Lin Yao, kamu benar-benar membiarkan bocah ini pergi tanpa izin. Jika Tuan Balai Guru mengetahui hal ini, kamu akan menanggung amarahnya. Suara yang agak suram tiba-tiba terdengar di ruangan ini. Memalingkan kepalanya, Lin Yao mengerutkan kening dan menatap Yan Jie pucat, yang sedang didukung oleh seseorang. Dia berkata dengan tenang, Yan Jie, kami belum bertanya padamu, tapi kamu menanyai kami terlebih dahulu. Pemuda ini jelas tidak memiliki permusuhan dengan olah pemenggalan, dan dia sepertinya tidak memiliki niat buruk terhadap kita. Jadi mengapa dia membunuh bawahanmu? Mungkinkah kamu menyalahgunakan kekuasaanmu untuk membunuh adik kecil itu secara diam-diam? Sepertinya masalah ini ada hubungannya dengan celana sutra Gu Sang itu. Saya mendengar bahwa Anda memiliki hubungan dengan Gu Sang di masa lalu. Berbicara tentang ini, wajah Lin Yao menunjukkan sedikit senyuman yang berarti, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kamu, Lin Yao, jangan memfitnah kami. Zua Wen, bocah itu, secara pribadi membunuh 10 tentara lapis baja hitam. Apakah orang-orang di aula pemenggalan seharusnya mati sia-sia? Yan Jie berkata dengan sedikit enggan. He he, jika kamu ingin mati, kenapa kamu tidak menghentikan adik kecil itu ketika dia pergi? Sekarang dia sudah pergi, kamu menanyaiku. Biar ku beritahu padamu, adik kecil ini mampu mematahkan serangan gabunganku dan Ling dalam satu gerakan, jadi dia punya kemampuan untuk membunuh kami bertiga. Dia sudah berbelas kasihan sekarang. Lin Yao menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia merasa sedikit tidak nyaman dengan pertanyaan Yan Jie, jadi dia menjawab dengan dingin. Tuanku, Zua Wen ini kemungkinan besar adalah Zua Wen dari keluarga Zuo, yang baru-baru ini menyebabkan kegemparan di ratan Armor City. Saya mendengar bahwa anak laki-laki ini membuat namanya terkenal dalam pertarungan pasar beberapa hari yang lalu. Dia tidak hanya berhasil menantang pertempuran kebangkitan, tetapi dia juga seorang diri membunuh seorang pejuang keluarga Wang yang baru saja memasuki alam korporeal yang... Pada saat ini, seorang prajurit lapis baja hitam di belakang Lin Yao dengan hormat datang ke sisinya dan berbicara dengan ekspresi serius. Jadi orang itu, aku juga pernah mendengar sedikit tentang dia. Jika adik laki-laki itu benar-benar Zua Wen yang dirumorkan, kemungkinan besar dia datang ke rumah gubernur kota atas undangan gubernur kota. Bagaimanapun, Zua Wen ini memang seorang jenius yang langka. Bahkan gubernur kota tidak dapat mengabaikan fakta bahwa dia dapat membunuh seseorang dari alam korporeal yang saat berada di alam kekosongan Yin. Untungnya, saya cukup bijaksana untuk tidak berselisih dengannya. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Aku hanya tidak tahu kenapa dia tiba-tiba masuk ke Aula Pemenggalan. Lin Yao berpikir sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi bingung. Meskipun kata-katanya tidak keras, semua orang yang hadir dapat mendengar apa yang dia katakan. Selain terkejut dan bingung, mereka tidak merasakan apapun. Hanya ekspresi Yan Jie yang berubah drastis. Dia tidak menyangka Zua Wen ini memiliki latar belakang yang begitu kuat. Ia juga tidak mengetahui bahwa dirinya adalah tamu yang diundang secara pribadi oleh gubernur kota. Saat ini, dia sudah mengutuk Gu Sang di dalam hatinya. Dia tidak menyangka Gu Sang tidak akan memberitahunya apapun tentang Zua Wen. Ini sudah berakhir. Bibir Yan Jie sedikit bergetar saat dia berbisik pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa seseorang yang bisa diundang secara pribadi oleh Gu Yu Etian berarti posisi orang ini di hati Gu Yu Etian pasti tidak rendah. Di sebuah ruangan antik, dua sosok tinggi dan tegap berdiri dengan tenang di tengah. Gambar jelas melayang di depan kedua sosok tersebut, dan gambar tersebut memperlihatkan pemandangan di setiap sudut balai hukum pidana. Tuan Gu, tampaknya matamu tetap tajam seperti biasanya. Zua Wen, si kecil ini, memiliki bakat yang menakutkan. Dia sebenarnya mampu mengalahkan tiga prajurit alam yang dengan budidaya alam kekosongan Yin. Karakternya sangat ulet, seperti batu. Selama dia terus berkembang, masa depannya tidak akan terbatas. Seorang lelaki tua berambut putih berjubah biru tua dengan wajah keriput tersenyum sambil memandang ke arah lelaki parubaya tampan berjubah ungu. Pria berjubah ungu itu adalah Gu Yu Etian, yang datang dari ruang belajar ke Aola Pemenggalan. Saat ini, dia memiliki senyuman di wajahnya dan berkata, awalnya saya khawatir si kecil ini akan berada dalam situasi yang buruk setelah memasuki Aola Pemenggalan. Sekarang sepertinya aku terlalu khawatir. Namun, si kecil ini berpikiran jernih. Setelah membunuh 10 prajurit lapis baja hitam, dia tidak membunuh orang lain. Jika dia membunuh seniman bela diri tingkat komandan lapis baja hitam, aku khawatir kamu tidak akan duduk bersamaku dengan tenang. Suara magnetis Gu Yu Etian membawa sedikit ejekan. Orang tua berjubah biru yang berdiri di samping Gu Yu Etian adalah Ketua Aola Pemenggalan Kepala, Sing Yusen. Meskipun dia terlihat baik, emosinya lebih meledak-ledak dibandingkan orang lain. Dia adalah tipe orang yang akan memulai pertengkaran jika ada perbedaan pendapat sekecil apapun. Itu benar, si kecil ini sangat pintar. Namun, masalah ini sepertinya muncul karena Gu Sang. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Tuan Gu. Lagi pula, lelaki kecil ini sepertinya adalah keponakanmu. Sing Yusen berkata sambil tersenyum ramah. Huh, saya tidak menyangka Gu Sang berani memalsukan pesanan saya dan diam-diam menjebak Zua Wen. Sepertinya keponakanku semakin meremehkanku. Kali ini, meskipun Gulai maju ke depan, aku tidak akan memberinya muka. Kata Gu Yu Etian dengan wajah muram. Gu Sang memang berpikiran sempit. Namun, sebagai keponakanmu, tidak baik bagimu untuk membunuhnya. Mengapa Anda tidak memindahkan Gu Sang ke tempat terpencil dan membiarkan dia mengambil posisi di sana? Dengan begitu, Anda tidak akan terganggu dengan apa yang tidak Anda lihat. Sing Yusen berkata dengan acuh tak acuh. Saya memiliki pemikiran yang sama. Gu Sang mengandalkan nama ayahnya untuk menjadi tidak terkendali dan sombong. Sudah waktunya memberi tahu dia siapa yang bertanggung jawab atas istana Tuan Kota. Jangan bicara tentang dia. Kita harus pergi dan menyambut Zua Wen. Saya merasa memberinya tempat di Menara Originki adalah keputusan yang sangat bijaksana. Gu Yue Tian tertawa terbahak-bahak saat dia melangkah maju dan menghilang dari ruangan. Mungkin, kota utama ratan Armor City kami sudah lama tidak memperoleh peringkat yang baik. Saya berharap si kecil ini benar-benar dapat membawa kejayaan bagi kota utama kita. Sing Yusen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia juga mengambil langkah maju dan menghilang dari kamar. Di koridor, sesosok tubuh yang kuat muncul seperti hantu. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit ditangkap dengan mata telanjang. Xiao Hei, tidakkah Anda merasa koridor tiba-tiba menjadi lebih sepi? Logikanya, setelah saya membuat keributan di Balai Hukum Pidana, mereka seharusnya meningkatkan keamanannya. Mengapa begitu kosong? Menyadari suasana tenang di koridor, Zua Wen mengerutkan kening dan berkomunikasi dengan Xiao Hei dalam pikirannya. Aku juga merasa ini aneh. Menurut penyelidikan Raja Naga ini, sepertinya tidak ada orang di sekitar. Lupakan saja, Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Mari kita bicara setelah kita keluar. Suara Xiao Hei juga terdengar dengan sedikit keraguan. Mengangguk, Zua Wen tidak mengatakan apa-apa lagi dan fokus untuk bergegas. Tak lama kemudian, pintu masuk Aula Hukum Pidana muncul di hadapannya. Kegembiraan muncul di wajah Zua Wen saat langkah kakinya semakin cepat lagi. Dalam beberapa sekejap, dia muncul di luar pintu. Cahaya putih yang menyilaukan menyebabkan dia tanpa sadar menyipitkan matanya. Setelah beradaptasi beberapa saat, dia perlahan membuka matanya. Melihat sekeliling, dia terkejut menemukan bahwa pintu masuk Aula Hukum Pidana kosong. Kedua penjaga yang pernah berada di sana sebelumnya tidak terlihat. Namun, dua sosok di depannya menarik perhatiannya. Saat dia melihat pria berpakaian ungu berdiri di depan, dia terkejut. Kemudian, dia dengan cepat berjalan ke arah pria berpakaian ungu dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Zua Wen memberi salam kepada Tuan Kota. Saya tidak ada niat Aku tahu. Berdirilah di sisiku untuk saat ini. Saya akan memberi Anda penjelasan nanti, kata Gu Yuetian sambil tersenyum tipis sambil menepuk bahu Zua Wen. Zua Wen terkejut dan menatap Gu Yuetian lagi. Dia tahu bahwa Gu Yuetian mungkin sudah tahu apa yang terjadi di Aula Hukum Pidana. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak seperti itu. Dia menangkupkan tangannya lagi dan menatap lelaki tua berbaju biru yang berdiri di belakang Gu Yuetian. Zua Wen berdiri di samping dalam diam. Dia bisa merasakan apakah itu Gu Yuetian atau lelaki tua berbaju biru. Tekanan yang mereka berikan padanya seperti gunung tai yang menekannya. Sulit baginya untuk bernapas. Jelas sekali bahwa budidaya mereka jauh di atas miliknya sehingga mereka dapat memberikan tekanan seperti itu. 102. Menara Yuan Qi Deng Tang Suara logam yang menghantam tanah tiba-tiba terdengar. Tangan dan kaki Gu Sang dibelenggu berat. Pakaiannya compang kemping, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya pucat serta tak berdaya. Orang yang menahan Gu Sang adalah Lin Yao dan Ling. Zhuawan bahkan bisa melihat Yan Jie yang memiliki ekspresi aneh di wajahnya di belakang mereka berdua. Nyalimu semakin besar. Bagaimana kamu bisa memperlakukan aku seperti ini? Saya, Gu Sang, adalah putra Gulai. Jika ayahku melihat ini, meskipun kamu berasal dari aulah hukum dan hukuman, tidak ada yang bisa melindungimu. Meski sosok Gu Sang dalam keadaan menyedihkan dan ekspresinya putus asa, namun sikapnya tetap kasar dan sombong seperti sebelumnya. Lin Yao dan yang lainnya tidak memperhatikan Gu Sang yang berisik. Sebaliknya, mereka diam-diam membawa Gu Sang ke depan. Ketika mereka tiba di depan Gu Yue Tian, mereka dengan hormat membungkuk kepada Gu Yue Tian dan tetua berpakaian biru dan berkata, Tuan Kota, Tuan Balai, Gu Sang telah dibawa ke sini. Gu Yue Tian mengangguk sedikit, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Gu Sang sudah menyelah, paman tertua. Orang-orang dari aulah hukum dan hukuman ini menjadi semakin keterlaluan. Mereka sebenarnya berani menahan saya. Cepat suruh mereka melepaskanku dari belenggu ini. Mereka membuat seluruh tubuhku tidak nyaman. Gu Yue Tian melirik Gu Sang, lalu mengangkat tangan kanannya. Di bawah tatapan semua orang, dia menamparkan Gu Sang dengan keras dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Bicaralah. Mengapa kamu memalsukan perintahku dan diam-diam membawa adik kecil Zua Wan ke aulah hukum dan hukuman? Tahukah kamu bahwa dia adalah tamu terhormat yang saya undang? Pipi kanan Gu Sang langsung membengkak, dan darah merah ceri mengalir dari sudut mulutnya. Saat ini, dia benar-benar tercengang. Ia tidak pernah menyangka kalau pamannya yang dulunya begitu lembut, justru akan menamparnya. Terlebih lagi, dia tidak menahan diri sama sekali. Dia bisa dengan jelas merasakan rasa sakit yang menyengat di pipi kanannya. Tamparan keras terdengar di seluruh area. Yang lain tidak memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Hanya Yan Jie, yang berdiri di belakang prajurit lapis baja hitam, yang gemetar ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Gu Yue Tian benar-benar akan menamparkan Gu Sang tanpa ampun. Mulut Yan Jie berkedut saat dia melihat lagi pemuda yang tampak tenang berdiri di samping Gu Yue Tian. Senyuman pahit muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa dia benar-benar telah menyinggung seseorang yang luar biasa kali ini. Bahkan penguasa kota Gu Yue Tian telah memukuli keponakannya sendiri demi orang ini. Mudah untuk membayangkan betapa pentingnya Zua Wen bagi Gu Yue Tian. Paman, mengapa kamu memukulku? Aku keponakanmu. Gu Sang masih tidak percaya. Dia menutupi pipi kanannya dan berteriak histeris. Kamu masih mengenaliku sebagai pamanmu. Anda memalsukan perintah saya dan mencoba membunuh tamu yang saya undang. Apakah kamu masih menghormatiku sebagai pamanmu? Apakah Anda penguasa kota atau saya penguasa kota? Tatapan Gu Yue Tian menjadi semakin dingin saat dia mengayunkan tangannya sekali lagi dengan kejam menamparkan sisi kiri wajah Gu Sang. Di bawah kekuatan yang sangat besar, Gu Sang terlempar ke satu sisi seperti sampah, berguling-guling di tanah selama lebih dari sepuluh putaran sebelum berhenti. Darah segar bercampur gigi patah muncrat dari mulutnya. Seluruh auranya telah layu hingga ekstrim saat dia terjatuh ke tanah. Gu Sang menatap tak percaya pada Gu Yue Tian yang berdiri tidak terlalu jauh. Ekspresi ketakutan langsung muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa paman tertua ini benar-benar marah. Paman, saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Gu Sang berkata dengan suara rendah sambil berjuang untuk menopang dirinya sendiri. Apakah kamu benar-benar tahu kesalahanmu? Huff, tapi tidak apa-apa. Anda tidak perlu tinggal di kota utama lagi. Saya akan mengatur agar Anda mengambil posisi di kota Luoyun di Tenggara. Anda tidak perlu kembali ke kota utama lagi. Gu Yue Tian berkata dengan acuh-ta'acuh sambil menatap Gu Sang. Tubuh Gu Sang gemetar begitu mendengar ini. Dia diam-diam melirik Gu Yue Tian dan menundukkan kepalanya karena kecewa. Kota Luoyun sangat jauh dari kota Fin Armor. Selain itu, tempat ini terkenal terpencil dan tandus. Tidak ada seorang pun yang mau menduduki jabatan di sana, apalagi keponakan bangsawan penguasa kota, Gu Sang. Gu Yue Tian jelas tidak ingin Gu Sang tinggal di kota utama dan sengaja menurunkannya ke kota Luoyun. Orang-orang di sekitarnya memandang Gu Sang yang tertegun dan menunjukkan ekspresi kasihan. Mereka tahu masa depan Gu Sang telah berakhir. Setelah Gu Yue Tian selesai berbicara, tetua berpakaian biru di belakangnya melangkah maju. Kerutan di antara alisnya menyatu. Yan Jie, keluar dari sini. Suara tetua berpakaian biru itu nyaring dan jelas, penuh energi. Yan Jie, yang bersembunyi di balik tentara lapis baja hitam, langsung pucat. Dia tahu sekarang gilirannya. Di bawah tatapan para prajurit lapis baja hitam, Yan Jie hanya bisa menguatkan dirinya dan berjalan di depan tetua berpakaian biru. Dia memaksakan senyum dan berkata, Hallmaster Singh, mengapa kamu memanggilku? Apa masalahnya? Anda masih berbicara penuh teka-teki di depan orang tua ini. Anda hanya mendekati kematian. Penatua berpakaian biru itu jelas memiliki temperamen yang berapi-api. Tangan kanannya berubah menjadi cakar dan meraih bahu Yan Jie. Kakinya gemetar dan aura kuat segera menekan Yan Jie, memaksanya berlutut. Jangan mengira aku tidak tahu tentang masalah antara kamu dan Gu Sang. Biar ku beritahu padamu, Tuan Kota dan aku telah melihat setiap tindakan di Aula Hukum Pidana. Wajah Yan Jie menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Karena ketua Aula berkata demikian, maka masalah dia berkolusi dengan Gu Sang tidak dapat disembunyikan dari mereka berdua. Tuan Balai, Tuan Kota, Gu Sang memaksaku melakukan semua ini. Itu tidak ada hubungannya denganku. Saya mohon Anda mengampuni hidup saya. Saya juga berkepala dingin. Saya tidak tahu bahwa Tuan Mudazuawan adalah tamu terhormat yang diundang oleh Tuan Kota. Penatua berpakaian biru tiba-tiba mengangkat Yan Jie dan berjalan di depan Zouan. Aura jahat di wajahnya segera berubah menjadi senyuman saat dia berkata, Adik Zouan, aku serahkan orang ini padamu. Apakah kamu ingin membunuhnya atau mencincangnya? Itu terserah kamu. Zouan melirik Yan Jie yang gemetaran. Dia tahu bahwa tetua berpakaian biru dan Gu Yue Tian hanya melakukan ini untuk memberinya penjelasan. Sambil tersenyum, Zouan perlahan mengulurkan tangan kanannya dan tiba-tiba meraih leher Yan Jie. Api hitam aneh muncul dari telapak tangannya. Yan Jie membelalakan matanya tak percaya saat dia melihat pemuda di depannya. Dengan teriakan, dia berubah menjadi abu. Bertepuk tangan, Zouan mempertahankan senyum tenang di wajahnya dari awal hingga akhir. Namun, senyuman seperti inilah yang membuat semua orang yang melihatnya merasa merinding. Ini hukumanku. Bagaimana pendapat kalian berdua? Suara acu-ta'acu perlahan menyebar, menyebabkan wajah semua orang berkedut tanpa sadar. Terutama Lin Yao, Gu Sang dan yang lainnya. Seolah-olah ini pertama kalinya mereka bertemu dengan pemuda di depan mereka. Mereka tidak menyangka pemuda ini akan membunuh tanpa ragu-ragu. Penatua berpakaian biru juga tercengang. Segera setelah itu, dia tertawa dan berkata, Adik Zouan, metodemu memang menentukan. Lumayan. Gu Yuetian juga mengangguk. Dengan ekspresi lembut, dia berkata, Zouan, inilah penjelasan yang ingin saya berikan kepada Anda. Apakah Anda puas? Saya sangat puas. Terima kasih Tuan Kota atas bantuan Anda. Zouan menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat. Dia tidak berani meremehkan ahli nomor satu di rataan Armor City. Ayo pergi. Anda juga tahu alasan mengapa saya mengundang Anda ke sini kali ini. Masalah menara energi Yuan melibatkan banyak hal. Datanglah ke ruang kerja saya dan saya akan memberitahu Anda secara detail tentang menara energi Yuan. Gu Yuetian melambaikan lengan bajunya. Tanpa menunggu jawaban Zouan, gelombang kekuatan Yuan membawa Zouan dan tetua berpakaian biru dan menghilang dari tempatnya, meninggalkan Gu Sang yang tak berjiwa. Tidak lama kemudian, sosok tegap tiba di depan Gu Sang. Sosok itu perlahan berjongkok dan membantunya berdiri. Ayah, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Saya tidak ingin pergi ke kota Luoyun. Saya ingin tinggal di rataan Armor City. Gu Sang memandang pria paru bayak kekar di depannya dan benar-benar menangis. Sosok itu adalah Gulai. Saat ini, dia menatap Gu Sang dengan ekspresi rumit. Dia menghela nafas dan berkata, kali ini, ayah tidak bisa mengambil keputusan untukmu. Kakak benar-benar marah. Dia tidak membunuhmu karena kamu adalah keponakannya. Huh, mungkin melawan Zhuawan saat itu benar-benar sebuah kesalahan. Di ruang belajar antik, Gu Yue Tian duduk di meja dengan senyuman di wajahnya. Penatua berpakaian biru dan Zhuawan duduk di samping. Selain mereka bertiga, ada juga sosok cantik berdiri di samping Gu Yue Tian. Itu adalah Gu Yue yang cantik. Pada saat ini, mata indah Gu Yue dipenuhi rasa ingin tahu saat dia mengamati pemuda tanpa ekspresi di kursi samping. Dia pernah mendengar bahwa pemuda di depannya baru saja membuat Allah hukum pidana menjadi berantakan. Bahkan tiga praktisi korporeal yang tidak dapat melakukan apapun padanya. Zhuawan secara alami merasakan tatapan tajam Gu Yue. Meskipun diawasi oleh seorang wanita cantik bisa dianggap sebagai hal yang membahagiakan, lama-kelamaan, kulit Zhuawan tidak tahan betapapun tebalnya kulit itu. Oleh karena itu, dia menutup mata terhadap tatapan Gu Yue. Adik laki-laki Zhuawan seharusnya memiliki pemahaman tentang menara asal Ki. Gu Yue Tian dengan ringan mengetuk meja dan bertanya sambil tersenyum. Saya mendengar kakek membicarakannya sebelumnya, tetapi tidak terlalu detail. Dikatakan bahwa Ki asal di dalam menara asal Ki ribuan kali lebih padat daripada dunia luar. Tingkat kultivasi seorang praktisi di dalam pada dasarnya dua kali lebih cepat dengan setengah usahanya. Dapat dikatakan sebagai surganya para praktisi. Zhuawan berkata dengan tenang. Seperti yang kakekmu katakan, Ki asal di dalam menara Ki asal ribuan kali lebih padat daripada dunia luar. Selain itu, ada banyak reruntuhan di dalamnya. Reruntuhan ini berisi metode budidaya yang berharga, harta spiritual, ramuan spiritual, dan sebagainya. Jika seorang praktisi cukup beruntung mendapatkan harta karun di dalamnya, budidaya mereka pasti akan maju pesat. Saya pernah melihat seorang praktisi keluar dari menara asal Ki dan memperoleh harta spiritual tingkat tinggi. Dengan harta spiritual ini, dia berani bertarung melawan praktisi alam kaisar tertinggi ketika dia baru berada di puncak alam Raja Sao. Pada saat itu, itu merupakan sensasi yang luar biasa. Selain itu, setiap praktisi yang memasuki menara asal Ki, selama mereka keluar hidup-hidup, setidaknya berada di alam Raja Sao. Beberapa bahkan telah mencapai alam kaisar tertinggi. Selain itu, syarat untuk memasuki menara asal Ki adalah berada di bawah alam Raja Sao dan berusia di bawah 30 tahun. Praktisi hanya dapat tinggal di menara asal Ki selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, mereka akan otomatis keluar. Saat Gu Yuetian berbicara sampai di sini, dia berhenti pada saat yang tepat, sambil melihat ke arah Zhuowen. Zhuowen juga sedikit terkejut. Menurut Gu Yuetian, seseorang hanya bisa tinggal di menara asal Ki selama 5 tahun. Kemudian, praktisi di bawah alam Raja Sao pada dasarnya dapat menerobos ke alam Raja Sao. Poin ini saja sudah cukup untuk menunjukkan manfaat menara asal Ki. Kita harus tahu bahwa kepala dari 3 keluarga besar di ratan Armor City sudah berusia 60-an, tetapi mereka masih setengah langkah menuju alam Raja Sao. Dari titik ini, orang dapat melihat betapa sulitnya untuk menerobos ke alam Raja Sao. 103. Pedang Runenaga Kekaisaran Kingsuan sangat luas dan terbagi menjadi 9 wilayah. Wilayah Ibu Kota Kekaisaran yang terletak di pusat Kekaisaran adalah pemimpinnya. Pakar Kekaisaran nomor 1, Kaisar King, tinggal di Ibu Kota Kekaisaran County dan memegang kekuasaan Kekaisaran, dia adalah eksistensi tertinggi. 8 kabupaten lainnya akan menghormati Imperial Capital County dan akan mengikuti jejak Imperial Capital County. Di seluruh Kekaisaran Kingsuan, ada total 9 menara asal Ki yang terletak di Ibu Kota 9 kabupaten. Ratan Armor City terletak di kabupaten mungkin di Tenggara. Sedangkan untuk Ratan Armor City, hanya bisa dianggap sebagai kota tingkat rendah. Di kabupaten mungkin, terdapat puluhan ribu kota tingkat rendah seperti Ratan Armor City. Yaitu kota tingkat menengah, kota tingkat tinggi, dan kota super yang kuat. Dapat dikatakan bahwa pertempuran menara asal Ki adalah pertarungan antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya di kabupaten mungkin. Pemenang terakhir adalah seorang jenius di antara para jenius dan akan menerima manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Pada titik ini, ekspresi Gu Yue Tian menjadi agak bersemangat. Jelas sekali bahkan dia tidak bisa tetap tenang menghadapi pertempuran menara Ki asal. Setelah mendengar perkenalan Gu Yue Tian, hati Zwa Wen juga melonjak ke girangan. Gubernur, mungkinkah pemenang terakhir pertempuran menara asal Ki akan dianugerahi gelar markis? Haha, menganugerahkan gelar markis tidaklah mudah. Pertempuran menara origin Ki hanyalah kompetisi antar jenius di daerah ini. Setelah pertempuran menara asal Ki berakhir, setiap daerah akan memilih seratus jenius teratas untuk berpartisipasi dalam Perang Sembilan Negara. Perang Sembilan Negara yang mencapai akhir Perang Sembilan Negara yang akan dianugerahi gelar markis oleh Kaisar King sendiri. Namun, Perang Sembilan Negara masih jauh dari kita. Kota Armor Rotan kami hanyalah kota tingkat rendah. Di antara puluhan ribu orang jenius di kabupaten mungkin, akan sangat sulit bagi kita untuk masuk seratus besar. Namun, jika ada di antara Anda yang bisa masuk ribuan teratas, markis akan memberi Anda hadiah dan kota Armor Rotan kami akan dipromosikan menjadi kota perantara. Gu Yue Tian perlahan mendapatkan kembali ketenangannya dan menjelaskan kepada Zwa Wen dengan ekspresi lembut. Di sisi lain, Zwa Wen sedang melamun. Tampaknya menjadi seorang markis bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah. Dia tidak menyangka akan ada pertempuran Sembilan Negara selain pertempuran Menara Vitalitas. Zwa Wen tahu bahwa pertempuran Sembilan Negara adalah persaingan sesungguhnya antara para jenius. Lagipula, para kontestan yang berpartisipasi dalam pertempuran Sembilan Negara adalah yang terbaik. Namun, Menara Esenski penuh dengan bahaya. Banyak prajurit muda yang akan gugur dalam setiap pertempuran Menara Esenski, jadi peluang ini memiliki risiko. Saya dapat mewakili Istana Tuan Kota untuk memberi Anda tempat. Apakah Anda setuju? Pada titik ini, Gu Yue Tian memandang dengan hati-hati ke arah pemuda di depannya yang sedang tenggelam dalam pikirannya. Ada sedikit antisipasi di matanya. Entah kenapa, tapi dia merasa pemuda di depannya akan memberinya perasaan berbeda. Namun, kamu tidak perlu terburu-buru untuk menyetujuinya. Kuota yang ada di tanganku saat ini bukanlah kuota resmi, melainkan kuota pengganti. Bisa atau tidaknya kamu berpartisipasi dalam pertarungan Menara Vitalitas pada akhirnya akan bergantung padamu. Bukan kuota resmi, Zuawan penasaran dan bertanya dengan ragu. Meskipun kota armor rotan kita hanyalah kota tingkat rendah, wilayahnya tidak kecil. Ada banyak kota besar dan kecil yang berkumpul di sekitarnya. Selain kota besar dan kecil ini, beberapa pejuang juga telah membentuk banyak geng. Ini bukanlah kekuatan kecil, dan semuanya berada di bawah yurisdiksi Rattan Armor City. Rattan Armor City hanya punya 4 kuota, tapi jumlah penduduknya banyak dan buburnya tidak cukup. Oleh karena itu, jika kota utama kita ingin mendapatkan kuota resmi, kita harus bersaing dengan kekuatan sekitar. Gu Yuetian tiba-tiba terdiam saat ini. Dia hanya memandang Zuawan dan menunggu jawabannya. Zuawan berpikir sejenak dan setuju. Bagaimanapun, pertempuran Menara Vitalitas adalah kesempatan langka, dan dia tidak mau menyerah. Bagus, Zuawan, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Persaingan untuk mendapatkan kuota akan ditetapkan dalam waktu setengah tahun. Pada saat itu, semua kekuatan di sekitar Rattan Armor City akan berpartisipasi dalam acara akbar ini. Meskipun Anda mendapat bantuan api iblis nirwana, kultifasi Anda terlalu lemah. Anda harus berlatih lebih banyak dalam setengah tahun ini. Saya menantikan penampilan Anda dalam setengah tahun. Wajah Gu Yuetian segera menunjukkan senyuman hangat. Dia menepuk Bahu Zuawan dengan keras dan melanjutkan, karena Anda mewakili istana tuan kota, sebagai tuan kota, tentu saja saya harus menunjukkan penghargaan saya. Saat dia berbicara, Gu Yuetian melambaikan tangan kanannya dan tiga bola cahaya tiba-tiba muncul di depannya. Ada tiga harta jiwa tingkat rendah dalam tiga bola cahaya ini. Saya akan mengizinkan Anda memilih salah satunya. Ketika Gu Yuetian mengeluarkan tiga bola cahaya, lelaki tua berpakaian biru dan Gu Yuet terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Gu Yuetian benar-benar akan mengambil harta jiwa tingkat rendah. Meskipun mereka tahu bahwa tindakan Gu Yuetian adalah untuk mengikat Zuawan, biaya yang harus dibayar untuk melakukan hal tersebut cukup besar. Zuawan terkejut. Dia dengan tenang menatap Gu Yuetian dan memastikan bahwa dia tidak bercanda. Baru setelah itu dia dengan hormat menangkupkan kedua tangannya dan dengan serius melihat bola cahaya di depannya. Dia jelas tahu bahwa tindakan Gu Yuetian jelas untuk mengikatnya. Namun, fakta bahwa dia mampu mengambil harta jiwa, meskipun itu adalah harta jiwa tingkat rendah, menunjukkan ketulusan Gu Yuetian. Bagaimanapun, harta jiwa tingkat rendah sangat langka di rataan Armor City. Jika keluarga Zuo mereka tidak memiliki menara gravitasi yang diturunkan dari nenek moyang mereka, keluarga besar Zuo mereka bahkan tidak akan mampu mengambil satupun harta jiwa. Ini sudah menunjukkan betapa langkanya harta jiwa. Dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya, Zuawan memfokuskan pandangannya pada tiga bola cahaya. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah gugusan cahaya paling kiri. Di dalam kumpulan cahaya itu ada sebuah pedang panjang kecil. Permukaan pedang panjang itu dingin, dan bilahnya ditutupi dengan tanda aneh. Jejak fluktuasi aneh ditransmisikan darinya. Melihat bola cahaya di tengahnya, sebenarnya ada cincin emas. Permukaan cincin itu berbentuk ular. Seolah-olah seekor ular sedang menggigit ekornya hingga membentuk cincin. Aura yang dipancarkannya hampir sama dengan pedang panjang. Akhirnya, tatapan Zuawan tertuju pada bola cahaya paling kanan. Namun, ketika pandangan Zuawan terfokus pada bola cahaya ini, dia terkejut. Ini karena bola cahaya itu sebenarnya adalah pedang yang patah. Di sekitar tubuh pedang itu, ada pola naga. Itu tampak sangat megah. Namun, ada celah pada gagang pedang itu. Seolah-olah sebagian besar jelas sekali bahwa pedang lebar ini adalah jenis pedang lebar dengan gagang yang panjang. Namun, karena suatu alasan, sebagian besar pegangannya hilang. Sekarang, yang ada hanya pegangan pendek yang hampir tidak bisa digenggam. Harta karun Sabre Numinous ini jelas merupakan harta karun Numinous yang rusak. Terlebih lagi, dibandingkan dengan dua bola cahaya lainnya, aura Sabre Numinous Tracer ini jelas jauh lebih lemah. Jelas, karena sebagian darinya hilang, kekuatan Numinous Tracer ini telah menurun secara signifikan. Setelah melihat lagi pedang ini, Zua Wen menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakan aura pedang lebar ini terlalu lemah. Kekuatannya jelas jauh lebih lemah daripada dua harta jiwa lainnya. Oleh karena itu, Zua Wen segera menyerah pada pedang lebar ini. Namun, saat Zua Wen hendak memilih dari dua harta jiwa lainnya, suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benaknya. Nak, pilihlah pedang itu. Percayalah, benda itu sangat bermanfaat bagimu. Setelah Xiao Hei selesai berbicara, tidak ada suara lagi. Jelas sekali dia takut Gu Yuetian akan menyadari sesuatu. Setelah menerima pengingat Xiao Hei, Zua Wen juga melihat pedang patah di sisi paling kanan untuk pertama kalinya. Dia tahu karena Xiao Hei memintanya untuk memilih pedang lebar ini, dia tentu punya alasannya sendiri. Zua Wen, apakah kamu sudah memikirkan yang mana yang harus dipilih? Gu Yuetian tersenyum hangat dan bertanya. Setelah merenung beberapa saat, Zua Wen akhirnya memilih untuk mempercayai Xiao Hei. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih pedang patah di bola cahaya paling kanan. Dia dengan tenang berkata, saya memilih harta jiwa pedang lebar ini. Saat Zua Wen meraih gagang pedang itu, dia langsung merasakan energi naga dari naga emas cakar lima yang memenuhi tubuhnya tiba-tiba mendidih. Rasa gembira yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menyebar dari tulang belakang hingga ke seluruh tubuhnya. Pedang lebar ini. Dengan pemikiran ini, Zua Wen mengeluarkan pedang dari bola cahaya dengan tangan kanannya. Pada saat yang sama, aura kuat yang entah kenapa keluar dari pedang itu. Aduh! Saat pedang itu ditarik keluar, aura kuat itu benar-benar menyebabkan aliran udara yang besar. Aliran udara ini secara otomatis berubah menjadi kepala naga besar di belakang Zua Wen. Teriakan tajam yang sepertinya berasal dari zaman kuno terdengar dari pedang lebar itu. Kepala naga itu diam-diam menatap Zua Wen, lalu segera menyebar ke aliran udara yang tak terlihat dan kembali ke pedang itu. Ia memiliki aura naga. Mata Zua Wen tiba-tiba berbinar saat dia dengan lembut mengucapkan kata-kata yang belum selesai dia ucapkan. Gu Yuetian juga tidak menyangka bahwa ketika harta jiwa pedang lebar yang rusak ditarik keluar, akan terjadi pergerakan sebesar itu. Setelah pandangan bijaksana melintas di matanya, dia tersenyum dan berkata, saya memperoleh harta jiwa pedang lebar ini secara kebetulan di peninggalan sejarah. Karena ada pola naga pada bilahnya, saya menamakannya pedang pembuluh darah naga. Menurut perkiraanku, ketika pedang lebar ini masih utuh, setidaknya itu adalah harta jiwa tingkat menengah. Sayangnya, pedang itu rusak parah. Sekarang hampir tidak bisa mencapai tingkat harta jiwa tingkat rendah. Dalam hal kekuatan, itu bahkan lebih buruk daripada harta jiwa tingkat rendah biasa. Zua Wen, apakah kamu sudah memikirkannya? Apakah Anda benar-benar akan memilih pedang pembuluh darah naga ini? Zua Wen tersenyum dan berkata dengan tenang, saya memilih pedang ini. Saya telah mengambil keputusan. Karena itu adalah pilihanmu, maka kamu harus meneteskan darahmu terlebih dahulu untuk mengenalinya sebagai tuanmu. Harta jiwa berbeda dari senjata biasa karena Anda perlu meneteskan darah untuk mengenalinya sebagai tuan Anda. Setelah itu, meskipun orang lain mendapatkannya, mereka tidak dapat menggunakannya. Gu Yue Tian bisa merasakan tekat di mata Zua Wen, jadi dia tidak mencoba membujuknya. Zua Wen menganggup dan langsung meneteskan esensi darahnya ke pedang itu. Setelah esensi darah memasuki pedang itu, Zua Wen merasakan hubungan darah dengan pedang itu. Saat dia memegang pedang lebar tadi, Zua Wen bisa merasakan bahwa pedang lebar ini tidak biasa. Meski rusak parah, dia yakin Xiao Hei pasti punya alasan sendiri membiarkan dia memilih pedang lebar ini. Setelah memilih harta jiwanya, Zua Wen bertukar beberapa kata lagi dengan Gu Yue Tian, lalu mengambil inisiatif untuk pergi. Melihat sosok Zua Wen yang pergi, Gu Yue Tian tiba-tiba berkata kepada Gu Yue, UER, apa pendapatmu tentang Zua Wen? Gu Yue tertegun, lalu sudut mulutnya membentuk senyuman tipis, orang ini sebenarnya tidak buruk. Tidak peduli apakah itu bakat atau kekuatan, dia telah jauh melampaui rekan-rekannya. Zua Wen memang tidak buruk, meskipun dia masih muda, temperamennya tidak buruk. Bahkan saat menghadapiku, Tuan Kota, dia tidak merendahkan atau sombong. Ayah melihatmu menatapnya tadi, apakah kamu tertarik padanya? Gu Yue Tian menatap putrinya di sampingnya, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman nakal. 104. Kedatangan seorang ahli Setelah keluar dari rumah Tuan Kota, Zua Wen tidak terburu-buru untuk kembali ke keluarga Zua. Sebaliknya, dia dengan santai berjalan-jalan di jalanan. Melihat kerumunan yang berisik di jalan, Zua Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun emosi di wajahnya. Sejak dia bertransmigrasi, Zua Wen telah mati-matian berkultivasi dan terus menjadi lebih kuat. Pada awalnya, tujuannya sangat sederhana. Dia hanya tidak ingin ditindas. Ketika dia akhirnya memperoleh posisi tinggi dalam keluarga, hingga statusnya sebanding dengan patriark, pandangannya tidak lagi tertuju pada keluarga kecil. Tujuannya untuk terus menjadi lebih kuat tidak lagi semurni sebelumnya. Sebaliknya, hal itu menjadi agak dipaksakan dan menjadi kebiasaan. Namun, dia tahu kalau benua ini sangat besar. Jika dia ingin benar-benar merasakan kejayaan seluruh benua, dia hanya bisa melihat lebih jauh dengan mendaki ke puncaknya. Karena aku telah melangkah di jalur seorang pejuang, tidak ada kemungkinan untuk mundur. Hanya dengan terus bergerak maju saya tidak akan terkubur oleh waktu. Dunia ini sangat besar, tetapi saya tetap harus mencobanya. Pemuda itu mengulurkan satu tangannya dan meraih gemerlap matahari di langit. Perasaan heroik perlahan muncul dari lubuk hatinya. Dia tahu bahwa karena surga telah memberinya kesempatan untuk dilahirkan kembali, dia pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dan membuat hidupnya kaya dan penuh warna. Anak nakal, biarpun kamu ingin mundur, Raja Naga ini tidak bersedia. Bocah, apakah kamu masih perlu membantu Raja Naga ini mencari obat spiritual untuk memulihkan jiwanya? Ketika Anda keluar di masa depan, itu sudah cukup bagi Anda untuk menyiksa diri sendiri. Namun, menara energi asal juga merupakan sebuah peluang. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Mungkin Anda bisa menemukan sesuatu yang dibutuhkan Raja Naga ini. Sebuah suara yang terlalu dini tiba-tiba terdengar di benak Zuawen. Zuawen memutar matanya dan dengan tenang berkata, meskipun menara energi asal adalah peluang besar, risikonya juga tidak kecil. Saya secara alami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. He he, itu bagus. Raja Naga ini tidak memberimu begitu banyak manfaat dengan sia-sia. Namun, sejak api iblis ngerwanamu menyerap kebencian dari mutiara iblis-iblis jahat, sepertinya dia bersembunyi di dalam mutiara iblis-iblis jahat dan tertidur. Zuawen terkejut. Dia berbelok ke sudut terpencil dan mengeluarkan manik hitam dari tas kian kun miliknya. Itu adalah manik roh jahat yang dia dapatkan dari pria berjubah hitam di aula hukuman. Permukaan mutiara iblis-iblis jahat tidak lagi memancarkan aura kebencian yang jahat. Sebaliknya, suasana menjadi lebih tenang dan tampak biasa saja. Namun, jika seseorang mengamatinya dengan cermat, ia akan dapat melihat bahwa ada jejak nyala api yang mengalir jauh di dalam ratna. Nyala api itu hanya sebesar ibu jari. Gumpalan api ini adalah tubuh sebenarnya dari api iblis nirwana. Sepertinya api iblis nirwana ini telah menyerap semua kebencian di dalam manik iblis-iblis. Seharusnya dia berencana untuk tidur dan mencernanya dengan baik. Suara Xiaohei terdengar sekali lagi. Kapan api iblis nirwana akan bangkit? Lagi pula, alasan mengapa kekuatanku sebanding dengan prajurit alam yang korporeal terutama karena api iblis nirwana. Tanpa api iblis nirwana, kekuatanku paling banyak setara dengan alam kekosongan yin tingkat pertama. Zuawan memandang manik hitam di tangannya dengan susah payah, dan sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. He he, waktu tidur api iblis nirwana tidak tetap. Namun, Anda tidak boleh sepenuhnya bergantung pada nirwana demon flame. Kultivasi Anda saat ini memang agak rendah. Saya dapat melihat bahwa Anda tidak jauh dari alam kekosongan yin tingkat pertama. Saat Anda maju ke alam kekosongan yin tingkat pertama, Anda dapat menggunakan manik dingin iblis es untuk memadatkan armor kekosongan. Pada saat itu, kekuatan Anda akan menjadi salah satu yang terbaik di seluruh alam kekosongan yin. Suara Xiao Hei sedikit tidak puas. Rupanya, dia tidak terlalu tertarik dengan ketergantungan Zuawan pada api iblis nirwana. Baiklah, aku tahu, ini harus menunggu sampai saya maju ke alam kekosongan yin tingkat pertama. Bagaimanapun, saya baru saja maju ke alam kekosongan yin belum lama ini. Masih ada jarak antara saya dan alam kekosongan yin tingkat pertama. Terlebih lagi, saya hanya menggunakan nirvana demon flame sebagai kartu truf. Zuawan menggaruk kepalanya dan berkata dengan canggung. Juga, barusan di istana gubernur, mengapa kamu membiarkanku memilih pedang yang patah? Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, aura pedang itu lebih lemah daripada dua harta karun spiritual lainnya. Zuawan sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bertanya. Kamu juga merasakan aura naga pada pedang itu. Pasti asal-muasalnya luar biasa. Apalagi ada keberadaan naga ki di tubuhmu. Bisa dikatakan melengkapi pedang itu dengan sempurna. Kekuatannya seharusnya lebih kuat dari harta karun spiritual tingkat rendah biasa. Terlebih lagi, saya bisa merasakan luar biasa dari pedang pembuluh darah naga. Mungkin ini akan memberi Anda manfaat yang tak terbantahkan di masa depan. Mendengar ini, Zuawan merasa lega. Saat dia mengambil pedang, dia bisa merasakan naga ki yang mendidih di tubuhnya. Mungkin seperti yang dikatakan Xiaohei. Di tangannya, pedang bisa mengeluarkan kekuatan berbeda. Ledakan. Sebuah batu besar setinggi puluhan kaki tiba-tiba jatuh dari langit, menimbulkan percikan api sporadis akibat gesekan dengan udara. Itu dengan keras menabrak tengah jalan, dan gelombang tak terlihat menyebar ke segala arah seperti riak. Saat batu itu jatuh, kerumunan orang di jalan yang semula padat berubah menjadi daging cincang. Darah merah cerah yang tak terhitung jumlahnya menodai tanah berwarna biru. Kemudian, jeritan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyebar, seperti ratapan sedih dari hantu dan serigala. Dalam sekejap, jalan yang semula damai berubah menjadi neraka asura. Darah dan jeritan bercampur. Nyala api yang membumbung di langit sangat menyilaukan di tengah asap hitam yang menyebar. Tidak jauh dari kawah besar yang tercipta dari batu tersebut, di gang terpencil, Zuawan menatap kosong ke jalan yang telah berubah menjadi neraka asura. Jejak keheranan perlahan muncul dari dasar matanya. Apa yang sedang terjadi? Merasa. Saat Zuawan selesai berbicara, tekanan kuat tiba-tiba turun dari langit. Tekanannya seperti gunung berat yang membebani semua orang. Bahkan Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di bawah tekanan ini. Bang! Tanah biru di bawah lututnya tiba-tiba pecah, dan jejak darah merah ceri mengalir keluar dari bawah kakinya. Begitu tekanan ini turun, jeritan di jalan tiba-tiba berhenti. Mengangkat kepalanya untuk melihat, Zuawan segera menarik nafas. Orang-orang biasa yang masih hidup sebenarnya meledak di bawah tekanan ini. Itu seperti bom manusia, dengan darah dan anggota tubuh yang patah berserakan di tanah. Hanya beberapa prajurit dengan tingkat kultivasi tertentu yang hampir tidak dapat bertahan, tetapi tubuh mereka masih retak, dan mereka berlutut di tanah, tidak dapat bergerak. Langit kedua mengamuk. Raungan keluar dari tenggorokannya, dan pembulu darah yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuhnya tiba-tiba pecah. Segera, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat kuat, dan tekanan pada tubuhnya juga diimbangi oleh kekuatan tubuh fisiknya saat ini. Dengan melompat, Zuawan segera naik ke puncak gedung tinggi yang paling dekat dengannya. Berdiri di atas gedung, dia melihat kekejauhan, dan pemandangan yang sangat mengejutkan tiba-tiba muncul di depannya. Di kejauhan, dua titik hitam tiba-tiba melesat ke arah Fin Armor City dengan kecepatan yang mempesona. Terlebih lagi, kemanapun dua titik hitam itu lewat, semuanya menjadi ketiadaan. Entah itu perbukitan atau hutan, semuanya menjadi gurun tandus. Saat dua titik hitam terus mendekat, tekanan di ratan Armor City menjadi semakin menakutkan. Beberapa rumah biasa bahkan mulai runtuh, dan sebagian kerikil mulai melayang. Gelombang tekanan yang kuat menyebar ke seluruh rotan Armor City. Pada saat ini, semua orang kuat di ratan Armor City telah mencapai titik tertinggi. Mata mereka tertuju pada dua titik Xiaohi yang melaju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Mereka bisa merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam dua titik Xiaohi ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Kekuatan yang sangat kuat, apakah kedua prajurit itu juga? Saya tidak berpikir mereka akan memiliki kekuatan sebesar itu. Jaraknya sangat jauh, namun tekanan yang mereka ciptakan masih dapat menyebabkan kehancuran yang begitu besar. Zuawan menatap titik-titik hitam di langit. Saat titik hitam itu semakin dekat, dia bisa dengan jelas melihat wajah sebenarnya dari kedua titik Xiaohi. Mereka sebenarnya adalah dua pejuang. Anak, kamu harus berhati-hati. Kedua orang ini telah melampaui alam kaisar tertinggi. Mereka mungkin telah mencapai alam empat penguasa yang legendaris. Serangan biasa dari orang kuat seperti itu dapat menghancurkan kota armor rotan Anda. Sial, bagaimana orang kuat seperti itu bisa muncul di tempat kecil seperti milikmu? Suara Xiaohi tiba-tiba terdengar. Ada nada panik dan jengkel dalam suaranya. Alam empat penguasa. Wajah Zuawan akhirnya menunjukkan ekspresi keterkejutan yang mendalam. Dia tahu bahwa alam kaisar tertinggi berada di atas alam Raja Zhao, dan di atasnya adalah alam empat penguasa. Kita harus tahu bahwa prajurit dari alam empat penguasa sangat langka di seluruh kekaisaran King Suan. Bahkan kaisar King tidak berani meremehkan orang sekuat itu. Lagi pula, setelah alam empat penguasa adalah alam kekuasaan kekaisaran. Begitu seseorang melewati ambang alam empat penguasa, seseorang dapat mencapai level kaisar King. Di kekaisaran King Suan, jika seorang pejuang realem kaisar tertinggi dapat mencapai tingkat markis, maka status seorang pejuang alam empat penguasa akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mereka akan meraih gelar tertinggi komandan agung. Status komandan agung hanya berada di bawah kaisar King, jadi sudah jelas seberapa tinggi status seorang pejuang alam empat penguasa. Di bagian bawah tembok kota Ratan Armor City yang mengjulang tinggi, tak terhitung banyaknya penggarap kuat dari istana Tuan Kota berdiri di atasnya. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran saat mereka menatap dua kultifator kuat di langit. Penguasa kota, Gu Yuetian, berdiri di antara mereka. Di belakang Gu Yuetian adalah tetua berjubah biru, Sing Yusen. Salah satu dari dua pembudidaya kuat di langit mengenakan baju besi berwarna merah darah. Permukaan armornya memiliki banyak duri yang menyeramkan. Di saat yang sama, permukaan armor terkadang bersinar dengan cahaya merah darah yang aneh. Aura yang mendominasi langsung mengalir keluar dari kultifator kuat ini. Kultifator kuat lainnya mengenakan baju besi hijau. Cahaya hijau samar mengelilingi armor itu seperti perisai pelindung yang sempurna. Aura yang tidak lebih lemah dari aura yang mengenakan baju besi berwarna merah darah juga mengalir keluar dari tubuh kultifator kuat ini. Mengapa kedua kultifator kuat yang tak tertandingi ini datang ke kota rotan armor kecil kita? Gu Yuetian memandangi dua kultifator tingkat paragon tidak jauh dari situ. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan keringat dingin muncul di wajahnya. Kalian berdua, cepat undang Tuan Changmu. Sayangnya kita harus mengundang dia untuk membentuk formasi pertahanan. Kemungkinan besar kedua ahli level paragon ini akan bertarung di dekat kota fin armor kita. Dengan kekuatan prajurit lapis bajet tingkat paragon, itu cukup untuk menghancurkan seluruh kota fin armor kita. Gu Yuetian menginstruksikan dua bawahan di sampingnya dengan ekspresi menyayat hati. Kedua bawahannya juga menyadari betapa parahnya situasi. Mereka merespon dan segera berlari ke pusat perdagangan di ratan armor city untuk mengundang Master Changmu kemari. Kuharap kita masih bisa melakukannya. Gu Yuetian memandang dengan cemas pada dua kultifator kuat yang tak tertandingi tidak jauh dari sana. Dia sangat jelas tentang kekuatan para penggarap tingkat paragon. Mereka hanya perlu melambaikan tangan dan seluruh kota armor rotan akan berubah menjadi reruntuhan. Sama seperti Gu Yuetian yang cemas seperti semut di wajan panas, kedua bawahan yang baru saja pergi akhirnya bergegas kembali. Di belakang mereka adalah Master Changmu, yang mengenakan jubah panjang dan berkulit kemerahan. Pada saat ini, tatapan guru Changmu agak serius saat dia melihat kedua kultifator kuat yang diam-diam melayang di langit tidak jauh dari sana. Entah kenapa, kedua pembudidaya kuat itu tiba-tiba berhenti di udara di atas bukit kecil dekat ratan armor city dan saling berhadapan dari kejauhan. Segera aktifkan formasi pertahanan. Saudara Gu, kamu harus mengumpulkan semua prajurit di kota untuk mempertahankan formasi. 105. Perwujudan Jiwa Armor Bang! Lusinan kristal pecah dan berubah menjadi bubuk. Akhirnya, mereka membentuk barisan yang agak aneh di depan Grandmaster Kuraki. Bagian tengah susunan itu diukir dengan rune yang rumit, dan jejak energi aneh dipancarkan dari susunan itu. Saat ini, ekspresi Master Kuraki cukup serius. Dia membentuk segel lain dengan kedua tangannya dan mendorongnya ke depan. Susunan sihir di depannya segera menyapu ke arah langit di atas ratan Armor City. Akhirnya, itu berubah menjadi susunan sihir besar di pusat kota, menyelimuti seluruh kota. Pada saat yang sama, Gu Yue Tian mengumpulkan semua prajurit di atas alam kekosongan Yin di Istana Penjaga dan berdiri di belakang Tuan Kuraki. Saudara Gu, ketiga kristal besar ini adalah inti dari formasi pertahanan. Lindungi mereka setiap saat. Selain itu, kalian semua harus terus mentransfer energi asal kalian ke dalam kristal. Kalian tidak boleh berhenti. Grandmaster Kuraki mengeluarkan tiga kristal bundar seukuran telapak tangan dari dadanya dengan ekspresi serius dan melemparkannya ke Gu Yue Tian yang berada di belakangnya. Gu Yue Tian menganggupkan kepalanya dengan berat. Tak lama setelah itu, dia mengatur agar anak buahnya menjaga pasokan energi unsur ke tiga kristal mata formasi. Tidak lama kemudian, tiga kristal mata formasi yang menerima energi unsur menembakkan tiga pilar cahaya putih susu. Tiga pilar cahaya tiba-tiba memasuki susunan ajaib di langit di atas pusat kota. Arai ajaib itu langsung memancarkan cahaya yang mempesona. Kemudian, semua orang menemukan bahwa dalam radius 10 mil di sekitar ratan Armor City, lapisan penghalang muncul tanpa disadari. Begitu penghalang muncul, tekanan mengerikan di kota menghilang. Semua orang merasakan tekanan pada tubuh mereka berkurang secara signifikan. Apakah ini kekuatan formasi asal? Meskipun itu hanya arai asal kelas tiga, untuk dapat menyelimuti seluruh kota dan menetralisir tekanan dari empat seniman bela diri alam agung, efek dari arai asal memang lebih besar daripada kristal asal. Di atas pavilion, Zuawan menatap penghalang yang tiba-tiba muncul di sekitar kota, dan ekspresi terharu muncul di wajahnya. Dia akhirnya merasakan efek mengerikan dari arcana master. Mungkin kemampuan tempur individu seorang master arcana lebih rendah daripada seorang kultifator, tetapi formasi asal dengan efek area seperti ini sangat menakutkan. Jika formasi asal tingkat tiga saja sudah begitu kuat, lalu bagaimana dengan formasi asal tingkat yang lebih tinggi? Ini pertama kalinya aku melihat formasi asal master arcana. Ini membuka matanya. Sepertinya ada alasan kenapa arcanis begitu dihormati di era ini. Ini hanya arai asal kelas tiga, tetapi jika digunakan dalam perang, itu seribu kali lebih baik daripada milik seorang kultifator. Di lautan kesadarannya, suara Xiaohei membawa sedikit kekaguman dan kekaguman. Namun, kekuatan penghancur yang ditimbulkan oleh pertarungan antara empat ahli alam agung tidak semudah itu untuk ditahan. Bahkan jika itu hanya akibat dari pertarungan mereka, kekuatan penghancurnya masih sangat menakutkan. Melalui penghalang kota, pandangan Zwawen terfokus pada dua sosok menakutkan di sebuah bukit kecil tidak jauh dari ratan Armor City. Jejak kekhawatiran melintas di matanya. Di atas bukit kecil, ahli baju besi merah darah menatap ahli baju besi hijau yang tenang di depannya dan tertawa mendominasi. Aoki. Saya benar-benar tidak menyangka Anda akan mengejar saya dari ibu kota kekaisaran-kekaisaran King Suan hingga kota kecil terpencil ini. Sebagai ketua aula-aula naga biru kekaisaran King Suan, kamu benar-benar menganggapku tinggi. Pada saat ini, Aoki, yang mengenakan baju besi hijau, memasang ekspresi tenang. Dia hanya berkata dengan acuh-ta'acuh, darah tiran. Jika kamu menyerahkan jimat suci sekarang, aku bisa membiarkan masa lalu-berlalu karena kamu membobol aula naga biru dan mencuri jimat suci. Selanjutnya, saya dapat menerima Anda di Blue Dragon Hall. Belum terlambat bagi Anda untuk kembali sekarang. Kembali, ayah ini dan balai naga birumu benar-benar tidak bisa didamaikan. Kalian sekelompok orang munafik. Setiap hari, kalian berpura-pura menjadi baik hati dan benar di permukaan. Namun kenyataannya, kalian semua melakukan hal-hal tercelah dan tidak tahu malu di belakangku. Biarpun aku, Tyron Blood, harus menjadi penjahat. Aku tidak akan munafik di Blue Dragon Hall-mu. Tyron Blood tertawa dengan arogan. Wajah Aoki langsung menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, karena kamu sedang mendekati kematian. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kaulah yang berkicau selama ini. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Tyron Blood meraung ke arah langit. Kemudian, armor berwarna merah darah di tubuh Tyron Blood tiba-tiba memancarkan cahaya merah darah yang menyelaukan. Di udara, itu tampak mempesona sekaligus aneh. Lampu merah darah itu seperti cacing hidup yang perlahan menggeliat dari tubuh Tyron Blood ke punggungnya. Akhirnya, itu mengembun menjadi bayangan merah darah setinggi beberapa ratus kaki. Bayangan itu adalah sosok manusia dengan rambut panjang berwarna merah darah. Mata merahnya perlahan terbuka. Di saat yang sama, ia memegang pedang panjang yang ditutupi cahaya merah darah. Saat bayangan merah darah muncul, ia meraung ke arah Aoki. Suaranya memekakan telinga dan bergema menembus awan. Itu seperti lonceng besar mengguncang hati semua orang di rataan Armor City. Beberapa prajurit dengan budidaya yang tidak mencukupi memuntahkan darah dari raungan ini. Tubuh mereka terus-menerus didorong ke belakang, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tyron Blood mengetuk tanah dengan ujung kakinya. Setelah beberapa lompatan di udara, dia berdiri di bahu bayangan berwarna merah darah. Dengan tangan di belakang punggung, dia dengan tenang menatap Aoki, yang melayang di udara tidak jauh dari situ. Ini adalah roh armormu, darah liar. Sepertinya itu benar-benar sesuai dengan namanya. Aoki tersenyum tipis. Kemudian, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hijau saat dia melepaskan armor spirit miliknya sendiri. Armor spirit Aoki adalah pohon muda kecil berwarna hijau. Ketika Aoki melepaskan armor spiritnya, pohon muda yang tidak penting ini langsung berubah menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Lampu hijau menerangi daratan, menunjukkan bahwa daratan itu penuh vitalitas. Pohon hijau itu seperti tiang yang menopang langit. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menutupi sekeliling pohon dengan rapat. Aoki berdiri di atas daun hijau dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Darah tiran, roh armormu, darah liar, secara alami dilawan oleh roh armorku, Fluxwood. Kultivasi kami hampir sama. Anda bukan lawan saya. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Serahkan simbol suci dan masuk ke ola naga biru. Kalau begitu, aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Aoki menatap Tyran Blood dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Omong kosong sekali, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Darah tiran tertawa keras. Tubuhnya seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya saat dia dengan cepat terbang menuju Aoki. Di belakangnya, sosok berwarna darah itu mengangkat pedang panjangnya dan mengayunkannya beberapa kali. Kemudian, seperti ular berbisa berburu, ia menebas kepala Aoki. Cahaya berdarah yang tak berujung menyebar. Pada saat ini, seolah-olah seluruh langit telah jatuh ke dalam ladang darah Asura. Aneh dan menindas. Aoki tersenyum tipis. Kemudian, pohon yang mengjulang tinggi di belakangnya tiba-tiba merentangkan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dan melilit sosok berwarna darah itu. Darah tiran dengan dingin mendengus. Sosok berwarna darah itu menebas dengan pedangnya. Seperti seorang jenderal kuno, ia dengan dominan memotong tanaman merambat menjadi bubuk. Namun, tanaman merambat Aoki sangat aneh. Sama seperti tanaman merambat yang dipotong oleh bilahnya, tanaman merambat baru dengan cepat tumbuh dari potongan tersebut. Sekalipun api tidak dapat membakarnya, mereka akan tumbuh kembali saat angin musim semi bertiup. Kemampuan tanaman merambat untuk tumbuh terlalu kuat. Meskipun sosok berwarna darah itu menggunakan seluruh kekuatannya, ia masih belum mampu melepaskan diri dari tanaman merambat. Pada akhirnya, itu benar-benar terbungkus menjadi bola oleh tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, seperti kepompong. Bibir Aoki membentuk senyuman. Namun, senyumannya dengan cepat membeku. Tanaman merambat yang seperti kepompong tiba-tiba mengeluarkan cahaya berdarah. Kemudian, tanaman merambat yang kuat ini tiba-tiba tersebar menjadi bubuk. Tyron Blood, yang baru saja keluar, memandang Aoki dengan ekspresi muram. Matanya yang berwarna darah dipenuhi ketakutan. Gemuruh. Dimanapun cahaya berdarah menyebar, riak tak berujung menyebar. Tidak peduli apakah itu puncak gunung yang tinggi atau lembah yang pendek, semuanya rata dengan tanah oleh cahaya berdarah. Penghalang luar ratan Armor City akhirnya terpengaruh oleh cahaya berdarah. Hanya suara retakan yang terdengar jelas. Seluruh penghalang bergetar hebat saat cahaya berdarah bersentuhan dengannya. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di kota itu terhuyung-huyung sebelum akhirnya berhasil berdiri teguh. Setelah cahaya berdarah berlalu, bagian tanaman merambat yang baru saja dipotong oleh sosok berwarna darah itu mendarat di penghalang. Bagian tanaman merambat ini menempati hampir sepertiga luas permukaan ratan Armor City. Ketika tanaman merambat menabrak penghalang, getaran yang lebih keras tiba-tiba terdengar. Segera, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tanah di kota itu sebenarnya mulai retak akibat dampak ini. Seperti jaring laba-laba menyebar ke seluruh kota. Dengan suara retak, penghalang luar mulai retak karena pengaruh tanaman merambat. Semuanya, tingkatkan hasil kalian. Kita harus melindungi lapisan penghalang ini. Jika penghalang itu rusak, kita semua akan mati. Gu Yue Tian juga melihat celah pada penghalang dan berteriak keras. Dia menyalurkan seluruh kekuatan Yuan di tangannya ke dalam inti kristal formasi. Pada saat kritis ini, praktisi lain juga mengeluarkan potensi mereka dan menyalurkan semua kekuatan Yuan di tubuh mereka ke dalam inti kristal. Dalam proses menuangkan Yuan Power secara terus-menerus, kecepatan penyebaran retakan pada penghalang juga perlahan-lahan terhenti. Akhirnya, di bawah upaya gabungan semua orang, tanaman merambat itu memantul kembali ke ladang terdekat, langsung membuat lubang besar yang dalam di ladang tersebut. Melihat lubang dalam yang muncul tidak jauh, semua orang di ratan Armor City tidak bisa menahan perasaan gemetar. Empat pejuang alam supremasi terlalu menakutkan. Sedikit saja dampaknya hampir merenggut seluruh nyawa mereka. Di kota, Zhuawan menyipitkan matanya dan menatap sosok berwarna darah seperti pilar yang menopang langit. Dia bisa merasakan bahwa sosok berwarna darah dan pohon yang mengjulang tinggi adalah jiwa pelindung dari kedua ahli tersebut. Dia tidak berpikir bahwa jiwa pelindung para prajurit bisa mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Bisakah jiwa pelindung mencapai tingkat yang menakutkan? Zhuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Nak, pengetahuanmu terlalu dangkal. Ketika budidaya seorang pejuang mencapai alam kaisar tertinggi, jiwa pelindung di tubuh mereka dapat terwujud. Kekuatannya bisa dibilang sangat menakutkan. Budidaya kedua ahli ini berada di alam supremasi keempat. Setelah jiwa pelindung di tubuh mereka terwujud, tidak banyak perbedaan antara kekuatan dan tubuh mereka. Dengan kata lain, mereka memiliki prajurit alam supremasi keempat tambahan yang membantu mereka. Inilah mengapa prajurit jiwa armor kembar sangat dihargai di benua armor surgawi. Setelah budidaya mereka mencapai alam kaisar tertinggi, mereka dapat mewujudkan dua jiwa pelindung. Dengan kata lain, mereka memiliki dua pembantu dengan kekuatan yang sama dari udara tipis. Tak perlu dikatakan lagi, prajurit dengan tiga jiwa pelindung bahkan lebih kuat. Jika kultifasimu mencapai alam supremasi keempat, keduanya mungkin bukan tandinganmu meskipun mereka bekerja sama. Sayang sekali kamu terlalu lemah. Xiaohei duduk di bahu zuawan pada suatu saat dan meregangkan tubuh dengan malas sambil terkekeh. 106. Rune Apies Suci Di atas bukit kecil, Tyron Blood, yang tubuhnya ditutupi pelindung darah, memandang dengan ketakutan kesosok hijau yang melayang di udara. Aoki, kamu sangat kuat, tapi apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini? Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Aoki berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Tyron Blood segera menjadi serius, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak akan menahan diri. Kali ini, aku akan menggunakan kekuatan penuhku. Entah kamu mati atau aku mati dalam pertempuran ini. Setelah dia selesai berbicara, aura Tyron Blood melonjak. Kedua tinjunya ditutupi cahaya merah iblis. Tyron Blood dengan ringan mengayunkan tinjunya, dan jejak aneh muncul di udara. Fluktuasi energi yang dipancarkan secara samar menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Tyron Blood mengeluarkan raungan keras dan menembak ke arah Kingmu. Tinju tiran langit berlumuran darah. Raungan tertahan terdengar dari tenggorokan Tyron Blood, dan pada saat yang sama, cahaya merah darah menyebar dari tubuhnya. Pada saat ini, seluruh tubuh Tyron Blood ditutupi dengan cahaya merah darah, dan dia tampak seperti dewa iblis yang bermandikan darah. Aura ganas dan tirani keluar dari tubuhnya, dan mata merahnya menatap dingin ke arah Aoki, dan sosoknya bersinar. Hanya suara hembusan angin yang mengerikan yang bisa terdengar, dan tangan besi Tyron Blood yang diselimuti cahaya berdarah melesat ke arah Kingmu, seolah-olah bisa menembus langit. Aoki tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya, dan digantikan dengan ekspresi serius dan gelisah. Aoki menyatukan kedua telapak tangannya, dan dalam sekejap, dia membentuk beberapa segel yang rumit. Segel penjara Ashwood. Aoki berteriak, dan segel hijau aneh tiba-tiba terbang dari tangannya, menembaki pohon yang mengjulang tinggi di belakangnya. Setelah itu, pohon yang mengjulang tinggi itu tiba-tiba tumbuh subur seolah-olah telah disuntik darah ayam. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya segera mengelilingi Aoki, dan di depannya, mereka membentuk perisai kayu hijau berbentuk oval. Setidaknya ada beberapa ratus, dan mereka berlapis di depan Aoki. Apakah menurutmu perisai kayu yang rusak ini dapat memblokir tinju hegemonik darahku? Tyran Blood meraung, dan seluruh tubuhnya menabrak perisai kayu seperti dewa atau iblis. Gelombang riak takasat mata terus-menerus bergetar di udara, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi tidak stabil. Dari sini, terlihat betapa intensnya benturan antara keduanya. Ledakan, ledakan. Tiga ledakan menggelegar terdengar, dan perisai kayu yang tampaknya tidak bisa dihancurkan di depan Aoki langsung hancur berkeping-keping oleh tinju Tyran Blood. Wajah Aoki tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Dia sudah mengira bahwa satu perisai kayu tidak akan mampu memblokir tinju Tyran Langit yang direndam darah milik Tyran Blood. Namun, ada ratusan perisai kayu di depannya. Saat ini, aura Tyran Blood bagaikan pelangi. Tubuhnya lincah seperti naga banjir, dan langkah kakinya mantap seperti gunung. Tinju tiran surga yang direndam darah itu seperti tombak yang tidak akan pernah kembali saat menembus perisai kayu. Meskipun perisai kayu itu seperti kertas di bawah tinju tiruan surga yang direndam darah, kemampuan pemulihan perisai kayu itu terlalu kuat. Bahkan jika Tyran Blood menghancurkan lusinan perisai kayu dalam sekejap, perisai kayu itu akan pulih dalam sekejap mata. Tyran Blood tahu bahwa dia harus menghancurkan semua perisai kayu di depannya sebelum dia bisa menyentuh Aoki. Kemenangan dan kekalahan akan ditentukan pada saat itu juga. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus itu. Darah Tyran bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menggigit jarinya dengan keras, dan aliran darah merah cerah segera mengalir. Yang aneh adalah saat darah itu keluar, langsung menempel di kepalan tangan Tyran Blood, membentuk lapisan kutikula berwarna darah di kepalan tangannya. Kelihatannya sangat aneh. Saat ini, wajah Tyran Blood sedikit pucat. Baru saja, dia menggunakan esensi darahnya sendiri untuk memicu keterampilan bawaan dari Savage Blood Armor, Transformasi Berserk. Keterampilan bawaan ini dapat secara instan meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Namun, efek sampingnya terlalu besar, jadi dia tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Cahaya berdarah tiba-tiba keluar dari tangan Tyran Blood. Kemudian, seluruh tubuh Tyran Blood mengembang beberapa kali lipat. Dengan dingin melihat perisai kayu di depannya, Tyran Blood tanpa basa-basi mengayunkan tinjunya. Pilar energi berwarna darah langsung keluar dari tinjunya menuju perisai kayu. Dengan ledakan yang keras, pilar energi ini benar-benar menembus semua perisai kayu dalam sekejap, terbang langsung menuju Aoki. Wajah Aoki tiba-tiba berubah. Dia memiringkan tubuhnya ke samping, menghindari bagian vital tubuhnya. Namun, perutnya tertusuk pilar energi, dan darah langsung menyembur keluar seperti sungai yang mengamuk. Setelah menembus Aoki, pilar energi ini langsung mencapai puncak ratan Armor City. Banyak ahli di ratan Armor City memperhatikan pilar energi berwarna darah ini, dan wajah mereka menjadi pucat. Pada saat ini, di atas tembok kota Zirah Rotan, wajah Gu Yuetian tampak serius. Di belakangnya, ada banyak barisan prajurit. Para prajurit ini terus-menerus menyalurkan energi mereka dari tubuh mereka ke dalam tiga kristal formasi. Berdiri di depan, wajah Tuan Kuraki tampak serius. Dengan lambayan tangan kanannya, dia mengeluarkan selusin kristal formasi biru dari lengan bajunya. Ini adalah kristal formasi pertahanan kelas tiga yang orang tua ini simpan selama bertahun-tahun. Saya tidak berpikir saya harus menggunakannya hari ini. Dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya, Master Kuraki dengan keras menghancurkan mereka. Kemudian, bubuk biru tersebut segera membentuk layar cahaya biru di luar ratan Armor City. Kecepatan pilar energi berwarna darah sangat cepat. Ketika layar cahaya biru terbentuk, pilar energi telah mengenai layar cahaya begitu saja. Dengan ledakan yang keras, riak benar-benar muncul di layar cahaya biru. Di saat yang sama, bekas retakan terus menyebar di layar cahaya. Jelas sekali bahwa layar cahaya tidak dapat bertahan lama. Yang paling, layar cahaya biru hanya bertahan selama seperempat jam sebelum mulai retak sedikit demi sedikit. Kemudian, pilar energi berwarna darah menghantam penghalang di balik layar cahaya biru. Saat layar cahaya biru pecah, Master Kuraki memuntahkan seteguk darah merah ceri. Ekspresinya menjadi putus asa. Ledakan. Seluruh ratan Armor City bergetar hebat sekali lagi, dan retakan muncul lagi di penghalang luar. Saat ini, wajah Gu Yuetian sangat cemas. Jika pilar energi ini menghantam ratan Armor City secara langsung, meski tidak menghancurkan seluruh kota, setidaknya separuh kota akan hancur. Bagaimanapun, ini adalah akibat dari serangan habis-habisan empat pejuang alam supremasi. Pada saat ini, lusinan prajurit di belakang Gu Yuetian semuanya memuntahkan darah. Master Kuraki, yang awalnya putus asa, bangkit kembali dan berteriak, semuanya, bekerja sama untuk mengubah arah pilar energi. Lusinan prajurit berteriak serempak, lalu sekali lagi menguras energi di tubuh mereka dan dengan panik menyalurkannya ke dalam kristal formasi. Pada akhirnya, ketika semua prajurit tidak dapat bertahan lebih lama lagi, mereka akhirnya mengubah arah pilar energi saat penghalang itu pecah. Dengan ledakan, sebuah gunung tidak jauh dari ratan Armor City langsung berubah menjadi kawah besar akibat hantaman pilar energi. Melihat kekuatan pilar energi, semua prajurit di ratan Armor City diam-diam menyeka keringat di dahi mereka. Kita harus tahu bahwa pilar energi ini telah sangat dilemahkan oleh perlawanan Aoki. Selain itu, itu telah dilemahkan oleh penghalang semua orang. Pada akhirnya, hal itu masih mampu menimbulkan kerusakan yang begitu besar. Seberapa kuat kekuatan sebenarnya dari pilar energi ini? Di udara di atas bukit, Aoki memegangi perutnya. Wajahnya pucat, dan ada sedikit rasa tidak percaya di matanya saat dia melihat Tyran Blood. Aoki, Anda kalah! Wajah Tyran Blood pucat saat dia melihat ke arah Aoki, yang berada di ambang kehancuran. Hilang! Hehehe! Terus! Orang yang pada akhirnya akan mati tetaplah kamu, dan simbol suci akan menjadi milikku. Saat dia berbicara, Aoki mengeluarkan origin kristal merah dari dadanya. Saat kristal asal muncul, gelombang energi yang menyala-nyala menyapu udara. Ini adalah kristal asal tingkat 5. Pada saat ini, wajah Tyran Blood menunjukkan ekspresi terkejut untuk pertama kalinya. Itu terbuat dari inti binatang asal tingkat 5, Phoenix Penghancur Surga. Kristal asal ini disebut api mengamuk penghancur surga. Merupakan suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah api mengamuk penghancur surga. Jejak kegilaan dan rasa kasihan muncul di mata Aoki. Dasar orang gila, ayah ini tidak ingin bermain denganmu lagi. Mata Tyran Blood dipenuhi ketakutan, dan dia benar-benar berbalik untuk melarikan diri. Aoki tertawa sinis dan berkata dengan gila, kamu pikir kamu bisa melarikan diri. Sayang sekali Origin Crystal ini. Setelah berbicara, Aoki segera mengangkat Origin Crystal dan melantunkan mantra samar. Setelah itu, seruan burung Phoenix yang keras bergema di langit. Setelah itu, nyala api melonjak keluar dari kristal asal di tangan Aoki, dan akhirnya berubah menjadi Phoenix Api setinggi 100 Zhang. Fire Phoenix setinggi 100 Zhang menutupi langit pada saat ini, dan apa yang dilihat semua orang di ratan Armor City adalah langit yang penuh dengan api. Ketakutan berangsur-angsur memenuhi hati setiap orang. Saat Fire Phoenix muncul, ia langsung merobek udara dan mengejar Tyron Blood, secepat angin dan secepat kilat. Melihat Fire Phoenix yang semakin dekat, ketakutan di wajah Tyron Blood menjadi semakin intens. Melihat Fire Phoenix hendak mengejarnya, mata Tyron Blood menunjukkan sedikit ketegasan. Karena aku akan mati, aku akan berusaha sekuat tenaga. Tangan kanannya tiba-tiba menepuk tas Kiankun di pinggangnya, dan dia mengeluarkan sebuah kotak hitam kecil seukuran telapak tangan. Setelah itu, dia membuka kotak hitam itu tanpa ragu sedikitpun, dan jimat seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya. Penampilan jimat itu sangat aneh, dan warna di kedua sisinya sangat berbeda. Sisi kiri berwarna merah menyala, sedangkan sisi kanan berwarna biru es. Di bagian tengah jimat terdapat pola aneh yang bercampur antara warna merah dan biru. Aura aneh yang tidak panas atau dingin keluar dari jimat. Di kejauhan, Aoki, yang melayang di udara dengan ekspresi kemenangan di wajahnya, juga memperhatikan tindakan Tyran Blood. Ketika dia melihat jimat itu, wajahnya menunjukkan ekspresi seolah-olah dia melihat hantu. Darah tiran, kamu gila, Anda benar-benar berani menggunakan saint talisman. Begitu tubuh fana yang belum dibaptis menggunakan jimat suci, hasil akhirnya akan sangat menyedihkan. Sudut mulut Tyran Blood bergerak-gerak, dan dia berkata sambil mencibir, karena bagaimanapun juga aku akan mati, ada baiknya bisa menyeretmu turun bersamaku. Mengatakan itu, Tyran Blood tidak lagi berbicara, dan tangan kanannya tiba-tiba mengeluarkan saint talisman. Tak lama kemudian, nyala api yang membumbung muncul dari tangan kirinya, dan aura yang sangat dingin menyebar dari tangan kanannya. Wajahnya menjadi gelap, dan Tyran Blood dengan kuat menyuntikkan dua energi yang berlawanan ke dalam jimat di depannya. Api yang mengamuk memasuki wilayah merah jimat, dan es dingin memasuki wilayah biru. Pada saat yang sama, energi yang sangat kejam tiba-tiba terpancar dari jimat. Aura energi ini bahkan melampaui aura burung phoenix api yang menutupi langit. Membelanjakan. Sedikit suara perlahan terdengar dari jimat itu. Segera setelah itu, panas ekstrim dan energi dingin ekstrim di kedua wilayah jimat itu perlahan menyatu. Setelah itu, pola aneh di tengah jimat itu tiba-tiba mengembun menjadi bola yang mempesona. Permukaan bola dipenuhi cahaya, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mendesis di permukaannya, seolah-olah akan meledak. Pada saat yang sama, tekanan kuat dikeluarkan dari bola. Berengsek. Aura ini, mungkinkah itu adalah jimat suci api es yang legendaris? 107. Jimat api es suci. Apa itu? Zua Wen melirik ke arah Syao Hei, yang melompat-lompat di bahunya seolah-olah dia telah meminum obat perangsang nafsu berahi, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Tidakkah sulit untuk menjelaskannya sekarang? Bagaimanapun, bahkan seorang ahli kaisar realem tidak dapat mengabaikan harta karun semacam ini. Tidak heran kedua ahli empat pendeta realem ini berjuang dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Itu karena jimat api es suci. Nak, kamu harus mendapatkan benda ini. Jimat suci memiliki manfaat yang tak terlukiskan bagi anda dan saya. Zua Wen mengangkat telinganya dan memutar matanya tanpa berkata-kata. Syao Hei berdiri di bahunya dan terus mengaum di telinganya. Bahkan dia merasakan telinganya berdengung. Cukup memekakkan telinga. Aku bilang, kamu pasti bercanda. Kedua orang itu adalah ahli empat pendeta realem. Jangankan aku, bahkan penguasa kota Fin Armor, Gu Yuetian, akan hancur berkeping-keping jika dia pergi ke sana. Jika kamu ingin mati, jangan datang mencariku. Zua Wen tidak tahan dengan Syao Hei yang berteriak di bahunya dan tiba-tiba menariknya ke bawah. Namun, tatapannya agak serius saat dia melihat peningkatan tekanan dan energi di langit yang jauh. Dia bisa merasakan betapa kuatnya Jimat di tangan ahli armor berwarna merah darah itu. Meskipun dia tidak tahu apapun tentang Jimat suci, kekuatan yang ditunjukkannya saat ini sudah cukup untuk membuatnya takut. Anak, hanya karena kamu tidak punya jalan bukan berarti Raja Naga ini juga tidak punya jalan. Aura Jimat suci sangat membantu tubuh spiritual. Raja Naga ini berusaha sekuat tenaga kali ini. Tidak peduli metode apa yang harus aku gunakan, aku harus mendapatkan Jimat suci. Syao Hei tiba-tiba melepaskan diri dari tangan Zua Wen dan melompat ke bahunya lagi. Dia berdiri dengan kaki belakangnya dan meletakkan cakarnya di belakang punggungnya. Dia ingin menciptakan citra seorang ahli yang kesepian. Zua Wen melirik aneh ke arah Syao Hei yang sok di bahunya. Apalagi saat dia melihat pose kesepian Syao Hei dan ekspresi kesepian dan melankolis di wajahnya, dia merasa sesuatu yang disebut integritas di hatinya telah hilang sama sekali saat ini. Untungnya, dia berada dalam posisi yang relatif tersembunyi. Kalau tidak, jika orang lain melihatnya, dia akan kehilangan banyak muka. Anak nakal, ada apa dengan sorot matamu itu? Apapun yang terjadi, aku harus mengambil Jimat suci itu. Bocah, pinjamkan aku tubuhmu. Jangan melawan. Mata Syao Hei tiba-tiba berubah menjadi serius. Kemudian, ia melambaikan kedua cakarnya dengan lembut dan kabut hitam tebal segera menyelimuti pria dan anjing itu. Darah tiran. Anda sebaiknya berhenti menggunakan Jimat suci. Kalau tidak, kamu juga tidak akan bisa hidup. Di udara di atas bukit, ketakutan di mata Aoki semakin kuat. Sebagai ketua olacabang olanaga biru, dia sangat menyadari kekuatan yang bisa dihasilkan oleh Saint Rune. Kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa menahannya. Bisa. Setegup darah keluar dari mulut Tyran Blood. Di saat yang sama, armor berwarna merah darah yang terkondensasi di tubuhnya hancur dengan suara retak. Awan darah menyembur keluar dari tubuhnya, tapi sudut mulut Tyran Blood membentuk senyuman. Jadi bagaimana jika aku mati? Sebelum aku mati, bisa menyeret sampah dari olanaga biru bersamaku bukanlah hal yang buruk. Setelah mengatakan itu, Tyran Blood tiba-tiba menyilangkan tangannya dan mendorong telapak tangannya. Jimat yang melayang di depannya tiba-tiba memancarkan cahaya terang, dan bola menyilaukan itu melesat keluar di bawah kekuatan cahaya, langsung menuju ke arah burung Phoenix api yang hampir menutupi langit. Ledakan. Bola yang mempesona itu hanya seukuran telapak tangan. Dibandingkan dengan api Phoenix yang menutupi langit dan bumi, itu hampir tidak berarti. Namun, ketika bola sekecil itu bersentuhan dengan api Phoenix yang sangat besar sehingga orang tidak dapat melihat ujungnya, bola itu benar-benar meledak dengan energi yang kuat yang membuat orang tercengang. Cahaya warna-warni yang mempesona tiba-tiba muncul di langit. Lampu-lampu ini seperti balon yang terus-menerus mengembang. Dalam sekejap, mereka membengkak ribuan kali lipat. Energi warna-warni yang mempesona meledak satu demi satu, dan getaran serta suara yang keras menyatu menjadi hirup piku kebisingan di langit. Di ratan Armor City, terlepas dari apakah itu petani atau orang biasa, semua orang menutup mulut dan hidung mereka saat ini. Namun, menutup mulut dan hidung saja tidak ada gunanya. Fluktuasi energi yang hebat telah menyebabkan beberapa pembudidaya yang lebih lemah mengeluarkan darah dari tujuh lubang mereka. Bahkan ada beberapa yang tidak tahan terhadap fluktuasi dan meledak hingga mati. Tanpa perlindungan penghalang, semua orang di ratan Armor City sama rapuhnya dengan selembar kertas. Bahkan jika itu hanya jejak setelahnya, beberapa pembudidaya yang lebih lemah tidak dapat menahannya sama sekali. Gu Yuetian sepertinya telah kehilangan jiwanya. Melihat para penggarap yang jatuh di tembok kota, pikirannya tiba-tiba berdengung. Melihat energi besar yang akan menyapu dari jauh, dia tahu bahwa kotanya akan dihancurkan, bersama dengan semua orang di dalamnya. Serangan keempat tuan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan sama sekali. Tuan Kuraki sepertinya sudah bertambah tua saat ini. Penghancuran tirai cahaya biru telah menghabiskan sebagian besar kekuatan mentalnya. Saat ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Ia juga melihat gelombang kejut akibat ledakan terus-menerus di langit. Gelombang energi yang kuat akan mencapai ratan Armor City. Dia tahu bahwa di bawah pengaruh energi semacam itu, ratan Armor City hanya akan hancur. Lelucon yang luar biasa. Saya baru saja menerima murid yang berbakat. Sebelum aku bisa pamer di depan orang-orang tua di Arcane Guild, aku akan mati. Akhir cerita ini sungguh sedikit lucu. Tapi sayang sekali bagi Zua Wen. Bakatnya jauh lebih tinggi dariku. Jika terus berkembang, prestasinya pasti tidak akan rendah. Sayang sekali. Bibir Tuan Kuraki membentuk senyuman pahit saat dia bergumam pada dirinya sendiri sambil sedikit menghela nafas. Ayah! Sosok cantik tiba-tiba muncul di tembok kota. Dalam sekejap, dia sampai ke sisi Gu Yue Tian yang sepertinya telah kehilangan jiwanya di sudut. Yue R, mengapa kamu di sini? Bukankah aku sudah mengirimu dan Gu Xin pergi sebelumnya? Kenapa kamu kembali lagi? Dan Gu Xin juga kembali. Kalian berdua adalah darah keluarga Gu Kami. Aku tidak bisa membiarkanmu memorbankan dirimu tanpa alasan. Sosok cantik ini adalah Gu Yue. Mata Gu Yue Tian berbinar. Melihat Gu Yue yang berdiri di depannya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak dengan tegas. Aku tidak bisa meninggalkan ayahku dan pergi sendirian. Bagaimanapun, kakak sudah meninggalkan ratan Armor City terlebih dahulu. Dia sendiri sudah cukup untuk melanjutkan garis keturunan keluarga Gu kita. Aku hanya ingin bersama ayahku di saat-saat terakhirnya. Mata indah Gu Yue penuh tekat. Dia melangkah ke sisi Gu Yue Tian dan suaranya penuh tekat. Kamu, huh, sudah terlambat bagimu untuk meninggalkan kota sekarang. Pertarungan antara dua pembangkit tenaga listrik telah mencapai klimaksnya dan akibat dari pertempuran tersebut akan mempengaruhi kota Armor Rotan kita. Saya rasa kita tidak dapat mempertahankan kota ini lagi. Gu Yue Tian dengan lembut mengusap rambut Gu Yue dan sedikit kebaikan muncul di matanya. Mereti. Suara aneh dan memekakkan telinga terdengar dari jauh. Gu Yue Tian dan putrinya mengangkat kepala dan terkejut karena ledakan energi warna-warni sekarang hanya berjarak kurang dari 10 mil dari mereka. Mereka bahkan dapat dengan jelas merasakan sensasi aneh yang tidak panas atau dingin yang disalurkan dari energi tersebut. Itu adalah sensasi aneh yang tidak panas atau dingin pada saat bersamaan. Apapun yang terjadi, kita harus berjuang mati-matian. Sepotong perjuangan muncul di wajah Gu Yue Tian. Tak lama setelah itu, dia dengan keras menghentakkan kakinya. Seperti nengat yang melesat ke dalam nyala api, sosok agungnya melesat menuju gumpalan energi yang masuk. Kedua telapak tangannya dengan kuat menjulur ke atas, karena semua kekuatan Yuan di tubuhnya ditarik keluar sepenuhnya. Telapak tangan yang menghancurkan bumi. Raungan tertahan dari tenggorokannya. Segera, energi kuning tanah berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke tanah. Segera, tanah mulai bergetar. Setelah itu, sebuah gunung setinggi ribuan kaki tiba-tiba muncul dari tanah yang tak berbatas. Seolah-olah benda itu telah ditarik keluar dari tanah. Gemuruh. Gugus energi lima warna bertabrakan dengan gunung tanpa ragu-ragu. Klaster energi sekali lagi meledak menjadi kerusuhan warna, dan seluruh klaster energi membengkak lagi. Dalam sekejap, ia menelan seluruh gunung, dan pada akhirnya, hanya tumpukan kerikil dan bubuk yang tersisa di tempatnya. Muncul. Gu Yuetian mengerang dan terbang mundur sambil memegangi dadanya. Pada akhirnya, dia tertanam di tembok kota dan darah merah ceri perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Sepertinya tidak ada harapan. Warna gelap dan suram muncul di mata Gu Yuetian saat dia tertanam di dinding. Dia sekali lagi batuk beberapa suap darah dan tertawa mencela diri sendiri. Saat Gu Yuetian benar-benar putus asa, sesosok tiba-tiba muncul di langit di atas ratan Armor City. Sosok itu kurus dan tinggi saat melayang dengan tenang di langit dan menghadapi bola energi warna-warni yang datang. Di ratan Armor City, tatapan semua orang tertarik pada sosok ini. Ketika mereka melihat sosok ini dengan jelas, mata mereka dipenuhi keraguan dan keterkejutan. Ini karena sosok ini sebenarnya dikelilingi oleh kabut hitam pekat yang aneh. Sekilas, samar-samar seseorang hanya bisa melihat sosok di dalam kabut. Satu-satunya ciri yang membedakan sosok ini adalah sepasang mata emas gelap yang tajam. Bahkan kabut hitam pekat pun tidak bisa menyembunyikan warna emas gelap pada matanya. Siapa orang ini? Apakah dia bermaksud membantu ratan Armor City kita menahan bola energi yang menakutkan itu? Mendesah. Nasib rotan Armor City kita telah berakhir. Anda harus tahu bahwa kedua orang itu adalah empat makhluk tertinggi. Meskipun kita tidak bisa melihat aura orang ini, akan sangat sulit baginya untuk menahan serangan empat makhluk tertinggi. Diskusi juga berlangsung dengan tenang. Meski banyak orang di kota yang meragukan sosok yang tiba-tiba muncul di langit di atas kota, secerca harapan muncul di mata semua orang. Jauh di lubuk hati mereka, mereka memiliki fantasi yang luar biasa bahwa sosok ini dapat menahan bola energi lima warna yang menindas. Meski hanya secerca harapan, mereka tidak mau menyerah. Di langit di atas, sosok hitam itu tanpa ekspresi. Mata emas gelapnya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang kuat. Kemudian, kabut hitam pekat di sekujur tubuhnya tiba-tiba bergulung. Sosok itu melambaikan tangan kanannya dan kabut tak berujung tiba-tiba mengembun. Akhirnya, di bawah pandangan semua orang, ia berubah menjadi naga hitam pekat yang panjangnya ribuan kaki. Naga besar itu meraung dan tiba-tiba berlari menuju bola energi lima warna. Kemudian, cahaya menyilaukan perlahan mekar di langit di atas ratan Armor City. Akhirnya, terjadilah keheningan tanpa akhir. 108. Aoki. Dia memblokirnya. Orang ini sebenarnya mampu memblokir energi yang begitu kuat sendirian. Mungkinkah orang ini juga adalah pendeta keempat? Di tembok kota, Gu Yue Tian, di bawah dukungan Gu Yue, sampai ke puncak tembok. Melihat sosok hitam yang berdiri diam di udara, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Itu karena kegembiraan. Tuan, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Hari ini, Anda telah menyelamatkan seluruh kota Armor Rotan. Saya adalah penguasa kota, Gu Yue Tian. Atas nama seluruh kota Armor Rotan, saya dengan tulus berterima kasih atas bantuan Anda kali ini. Gu Yue Tian tiba-tiba berlutut di tanah. Suaranya bergetar karena kegembiraan dan rasa syukur saat perlahan menyebar ke seluruh kota. Namaku Naga Hitam. Kali ini, saya di sini bukan untuk Finn Armor City. Saya di sini hanya untuk membantu. Tujuanku adalah kedua orang itu. Sosok hitam itu dengan angku menunjuk ke sebuah bukit kecil tak jauh dari situ. Suaranya membawa jejak perubahan kehidupan. Dengan itu, sosok hitam itu mengambil langkah di udara dan riak tak terlihat menyebar dari ujung kakinya. Kemudian, sosok itu melesat ke arah bukit kecil seperti anak panah. Terima kasih, Tuan Naga Hitam. Anda akan selamanya menjadi dermawan kota Finn Armor. Gu Yue Tian menyilangkan tangannya dan membungkuk hormat pada sosok hitam yang hendak pergi. Begitu Gu Yue Tian selesai berbicara, banyak kultifator di ratan Armor City bersorak-sorai. Semua kultifator berlutut di tanah dan membungkuk pada sosok hitam yang akan pergi seperti Gu Yue Tian. Mata mereka dipenuhi rasa hormat dan kegembiraan. Terima kasih, Tuan Naga Hitam. Di tembok kota, Gu Yue Tian berdiri di samping Gu Yue Tian. Matanya yang indah dipenuhi kebingungan saat dia melihat sosok hitam itu pergi. Dia tidak tahu kenapa, tapi sosok yang muncul dari kabut hitam yang bergulung memberinya perasaan yang agak familiar. Apakah itu hanya imajinasiku saja? Meski angkanya agak mirip, perbedaan budidaya antara keduanya terlalu besar. Bagaimana Tuan ini bisa menjadi dia? Kata Gu Yue sambil tersenyum mencela diri sendiri. Xiao Hei, bukankah kamu terlalu sok? Saya tidak tahan lagi. Namun, saya tidak menyangka Anda bisa memblokir bola energi lima warna itu. Sebuah suara yang jelas terdengar dari dalam kabut hitam dan membawa sedikit keluhan. Apa yang Anda tahu? Itu yang disebut sikap seorang ahli. Paham? Aku benar-benar tidak punya kesamaan apapun denganmu. Jika bukan karena jimat suci, mengapa Raja Naga ini menyanyiakan sumber energinya Jika saya tidak mendapatkan jimat suci kali ini, saya akan sangat menderita kerugian besar. Suara jengkel lainnya datang dari kabut hitam pada saat yang bersamaan. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa kedua suara itu adalah milik Zua Wen dan Xiao Hei. Saat itu, untuk mendapatkan jimat suci, Xiao Hei tidak segan-segan menghabiskan esensinya sendiri untuk secara paksa memasuki tubuh Zua Wen, menyebabkan kekuatan Zua Wen melonjak. Apakah jimat suci itu benar-benar penting? Untuk benar-benar membiarkan orang kikir sepertimu menggunakan sumber energimu. Anak nakal yang picik, selama seseorang adalah seorang ahli, tidak ada orang yang tidak ingin mendapatkan Saint Talisman. Konon jimat suci ada hubungannya dengan rahasia menjadi dewa. Untuk detailnya, kita akan membicarakannya setelah mendapatkan Saint Talisman. Sekarang setelah Anda memiliki sumber energi Raja Naga ini, kekuatan Anda dapat dianggap telah mencapai alam supremasi keempat. Seharusnya itu lebih dari cukup untuk menghadapi dua orang yang sudah terluka parah itu. Baiklah, mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Tabrakan tadi bisa dikatakan menggemparkan dunia. Saya ingin tahu apa yang terjadi pada kedua ahli itu pada akhirnya. Setelah berbicara, sosok kabut hitam melangkah ke dalam kehampaan lagi, dan kecepatannya meningkat dengan selisih yang besar. Tak lama kemudian, dia sampai di atas bukit kecil. Saat ini, bukit kecil itu telah rata dengan tanah. Tempat di mana bukit itu awalnya berdiri telah menjadi jurang maut. Melihat lubang mengerikan di bawah tanah, bahkan Zawon tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Sungguh kekuatan penghancur yang sangat kuat. Itu benar-benar bisa membentuk lubang yang begitu besar. He he, ini adalah kekuatan destruktif yang disebabkan oleh Saint Talisman. Kekuatan Saint Talisman telah diuji oleh banyak ahli. Di masa lalu, Raja Naga ini mendengar tentang seorang ahli yang memiliki jimat suci. Dengan bantuan kekuatan Saint Talisman, dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk menghancurkan seluruh kerajaan dan mengubahnya menjadi reruntuhan. Dibandingkan dengan ahli itu, kekuatan penghancur ini hanyalah permainan anak-anak. Suara Xiaohei perlahan terdengar merasa mengerikan sekali. Sepertinya aku harus mengevaluasi kembali apa yang disebut jimat suci ini. Zuawan mau tidak mau menjawab dengan terkejut. Bang! Darah tiran! Aku ingin membunuhmu. Saya tidak menyangka bahwa pada akhirnya, saya akan terpaksa menggunakan harta penyelamat jiwa yang diberikan oleh Tuan Ketua Balai Guru kepada saya. Sosok Cian tiba-tiba muncul dari tanah dari sebuah lembah kecil di bawah. Dia tampak sangat malu. Saat ini, wajahnya penuh dengan kertakan gigi. Namun, ketika sosok hijau itu mengangkat kepalanya dan melihat sosok manusia aneh yang diselimuti kabut hitam melayang tidak jauh dari sana, kata-katanya terhenti tiba-tiba. Tatapannya dipenuhi kewaspadaan saat dia menatap sosok hitam itu. Sosok hijau itu adalah Aoki yang baru saja bertarung dengan Tyran Blood. Saat ini, Aoki berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Retakan sudah muncul pada armor hijau di tubuhnya. Pohon mengjulang tinggi yang dia panggil juga telah hancur di pertempuran sebelumnya. Seluruh auranya agak putus asa. Mungkinkah kamu juga seseorang yang dikirim oleh Akademi Ilahi? Apakah kamu berencana untuk menyelamatkan sesama darah tiran itu? Aoki juga bisa merasakan aura kuat dari sosok hitam itu. Aura itu sebenarnya telah mencapai tingkat alam pendeta keempat. Hal ini menyebabkan Aoki menjadi lebih waspada. Akademi Ilahi Di dalam kabut hitam, mata emas gelap Zouan menyipit saat dia bergumam pelan. Kata, Akademi Ilahi terasa asing baginya. Atau lebih tepatnya, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, dari kata-kata pria berbaju hijau, Zouan dapat menebak bahwa Akademi Ilahi unggul seharusnya merupakan sebuah kekuatan. Dan ahli dalam baju besi merah, Mingba Sui, yang baru saja bertarung dengannya, seharusnya menjadi bagian dari Akademi Ilahi luar biasa ini. Terlebih lagi, untuk dapat memiliki kekuatan dari alam pendeta keempat, Zouan dapat membayangkan bahwa pengaruh Akademi Ilahi pastinya cukup kaya. Anak nakal, simbol suci tidak ada pada orang ini. Seharusnya masih ada di Tyran Blood. Saya bisa merasakan aura simbol suci tidak jauh dari sini. Jangan terlibat dengan orang ini. Kita harus segera menemukan darah tiran itu. Suara mendesak Siawhei tiba-tiba terdengar. Zouan dengan ringan menganggupkan kepalanya. Dia melirik ke arah Aoki, yang tidak jauh dari sana, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku bukan seseorang dari Akademi Ilahi. Tujuanku hanyalah simbol suci. Ketika Aoki mendengar ini, dia pertama kali santai. Segera setelah itu, hatinya kembali menegang. Dia tidak pernah berpikir bahwa ahli misterius di depannya ini juga akan datang untuk mendapatkan simbol suci. Sudut mulutnya bergerak sedikit. Aoki menangkupkan tangannya dan berkata, karena teman ini bukan seseorang dari Akademi Ilahi, maka tidak ada konflik di antara kita. Yang ini adalah Aoki, master aula dari Aula Naga Biru cabang Kekaisaran Azuresuan. Simbol suci di tangan Tyran Blood adalah item penjaga cabang kami. Entah kenapa, tapi sebenarnya itu dicuri oleh orang itu. Oleh karena itu, saya berharap teman ini dapat memberi kesan pada Blue Dragon Hall kita. Jika teman ini bersedia menyerahkan simbol suci, orang ini akan memberimu hadiah besar. Lebih jauh lagi, aku bahkan bisa merekomendasikanmu kepada master aula besar. Dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa menjadi master aula cabang. Apa gunanya, kamu memikirkan saran yang satu ini? Di dalam kabut hitam, pupil emas gelap Suawan menyusut. Dia tidak pernah berpikir bahwa ahli bernama Aoki ini sebenarnya adalah seseorang dari Balai Naga Biru. Selain itu, dia adalah master aula cabang yang ditempatkan di Kekaisaran Azuresuan. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kedudukan dan wewenang yang tinggi. Anak nakal, aula naga biru sepertinya sedang berselisih dengan keluargamu. Bukan. Sekarang setelah Anda bertemu seseorang dari Blue Dragon Hall, bagaimana perasaan Anda? Suara Xiaohei dipenuhi dengan rasa Sadenfrude saat dia terkekeh. Huff, saya tidak merasakan apapun. Selama orang ini tidak memprovokasiku, aku tidak akan mencari masalah. Terlebih lagi, bahkan dengan dukungan energi asalmu, kekuatanku baru saja mencapai alam pendeta keempat. Jika kami benar-benar bertarung, tak satupun dari kami akan mendapat keuntungan. Saat ini, hal terpenting adalah menemukan darah tiran itu. Hati Zuawan sangat tenang saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Itu benar. Saat ini, hal terpenting adalah menemukan darah tiran itu. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Suara Xiaohei perlahan menjadi tenang. Tak lama kemudian, suara agak tua terdengar dari kabut hitam, menyebabkan Aoki agak terkejut. Saat ini, pertama-tama kita harus menemukan darah tiran itu. Saat ini, kita belum menemukan simbol suci. Semua janji lisan tidak ada artinya. Teman, kamu benar. Mari kita cari dulu simbol sucinya, lalu bahas cara membaginya. Aoki tertawa. Tak lama kemudian, dia berjalan sepuluh langkah dari Zuawan dan melanjutkan, ayo pergi. Saya pikir tiran blut terluka parah. Dengan kita berdua bekerja sama, kita seharusnya bisa menemukannya dengan cepat. Zuawan sedikit mengangguk. Tak lama kemudian, keduanya sengaja menjaga jarak tertentu dan mulai mencari di hutan lebat di bawah seperti karpet. Setelah beberapa saat, suara Xiaohei sekali lagi terdengar di benak Zuawan. Nak, aku menemukannya. Orang itu bersembunyi di celah di bawah tebing di sebelah kiri. Sedikit menganggukkan kepalanya, Zuawan melirik ke arah Aoki, yang sedang mencari dengan serius di sebelah kanan, dan dengan acuh tak acuh berkata, saya khawatir pencarian bersama akan terlalu tidak efisien. Mengapa kita tidak mencari secara terpisah? Dengan cara ini, efisiensinya akan jauh lebih tinggi. Aoki juga tidak menyangka sosok hitam di sampingnya tiba-tiba berbicara. Awalnya, dia tercengang. Tak lama kemudian, dia menatap Zuawan dalam-dalam sebelum tersenyum. Karena temanmu berkata begitu, maka kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Daerah mana yang ingin Anda cari? Kiri. Suara Zuawan tenang. Kiri. Aoki menoleh dan melihat ke kiri. Kawasan itu pada dasarnya dipenuhi bebatuan bergerigi dan tebing terjal. Pada dasarnya tidak ada hutan lebat di sana. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia memandang Zuawan dan tersenyum, kalau begitu aku ke kanan. Zuawan sedikit menganggukkan dan melangkah ke udara ke arah kiri. Dia berpura-pura melihat sekeliling, seolah dia sedang serius mencari Tyran Blood. Aoki sedikit menyipitkan matanya sambil menatap punggung Zuawan. Ketika dia melihat tidak ada kelainan, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke kanan untuk mencari. Meskipun Zuawan berpura-pura mencari, perhatiannya sebenarnya tertuju pada Aoki di belakangnya. Setelah memastikan bahwa Aoki benar-benar jauh, Zuawan mengikuti instruksi Xiao Hei dan terbang menuju tebing tidak jauh dari sana. Sesampainya di dasar tebing, Zuawan memang menemukan celah di bawahnya. Di celah tersebut, Tyran Blood sedang bersandar di tebing, tubuhnya berlumuran darah dan diambang kematian. Jejak kejutan menyenangkan muncul di wajah Zuawan. Saat dia hendak mendekati Tyran Blood untuk mencari simbol suci, sosok hijau tiba-tiba muncul dari belakangnya dan bergegas menuju Tyran Blood. 109. Asal usul jimat suci. Sosok hijau di belakangnya adalah Aoki yang baru saja berpisah dari Zuawan. Pada saat ini, Aoki memiliki senyuman aneh di wajahnya saat dia melirik ke arah Zuawan. Tangannya dengan cepat membentuk segel yang rumit. Teman, terima kasih banyak. Jimat suci adalah benda penjaga olah cabang Azure Dragon kami. Kita tidak boleh kehilangannya, hehehe. Segel penjara Asyut. Raungan pelan keluar dari tenggorokannya. Segera setelah itu, segel lampu hijau tiba-tiba keluar dari telapak tangannya dan bergegas menuju Zuawan. Dentang, dentang, dentang. Perisai kayu hijau yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Zuawan. Setelah melakukan ini, Aoki menggerakkan kakinya dan kecepatannya meningkat sekali lagi. Dalam sekejap, dia sampai dicelah di dasar tebing. Berengsek. Orang ini pasti memiliki harta karun yang bisa menyembunyikan auranya. Kalau tidak, Raja Naga ini tidak akan tertipu olehnya. Namun, jika dia ingin menghentikan Raja Naga ini dengan beberapa perisai kayu ini, sungguh menggelikan. Xiaohei dengan dingin mendengus. Segera, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya mulai mendidih. Segera, kabut hitam berubah menjadi bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah. Suara, sila. Penjara perisai kayu yang tertutup rapat segera berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya di bawah serangan pedang. Zua Wen melangkah keluar dari kehampaan dan menoleh untuk melihat ke tebing. Dia segera menemukan bahwa Aoki telah memasuki celah itu dan sedang mencari mayat darah tyrant. Berengsek. Bajingan itu. Wajah Zua Wen langsung berubah jelek. Aoki sangat licik bahkan Zua Wen pun mudah tertipu olehnya. Hal ini menyebabkan Zua Wen merasakan sedikit ketakutan terhadap Aoki. Saat Zua Wen hendak terbang menuju celah itu, suara Zua Wen tiba-tiba terdengar di lautan kesadarannya. Bocah, jangan pergi dulu. Darah tyrant itu agak aneh. Saat kami pertama kali menemukan celahnya, orang itu seharusnya bersandar di dinding belakang. Kini, dia tergeletak di tanah. Tatapan Zua Wen membeku. Memang benar seperti yang dikatakan Zua Wen. Postur tyrant blood saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Hal ini menyebabkan hati Zua Wen bergetar tanpa sadar. Aoki, yang berada di dalam celah, juga menemukan bahwa Zua Wen telah melarikan diri tidak jauh di belakangnya. Jejak kepanikan muncul di wajah tampannya. Dia tahu bahwa sosok hitam aneh di belakangnya juga berada di alam pendeta keempat. Terlebih lagi, dia baru saja bertarung dengan tyrant blood dan menderita luka berat. Jika dia tidak mengandalkan harta karun yang disembunyikannya, dia tidak akan bisa merebutnya dari Zua Wen. Justru karena kepanikan di hatinya, Aoki tidak menemukan kelainan pada postur tyrant blood. Dia mengira tyrant blood sudah benar-benar mati, jadi dia tidak waspada terhadapnya. Saat perhatian Aoki terfokus pada Zua Wen di belakangnya, tyrant blood, yang berlumuran darah seperti mayat, tiba-tiba membuka matanya. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman aneh. Segera setelah itu, bola energi lima warna seukuran ibu jari tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Aoki, pergilah ke neraka. Mata tyrant blood sedikit melotot. Dengan raungan liar, telapak tangannya menghantam dada Aoki dengan keras. Bola energi lima warna di telapak tangannya meledak dengan keras. Ledakan ini sepertinya merupakan semacam reaksi berantai, dan suara gemuruh yang tumpul terdengar terus-menerus. Dengan ledakan terakhir, armor hijau di permukaan tubuh Aoki tiba-tiba hancur sedikit demi sedikit, berubah menjadi bubuk halus. Di bawah serangan ini, lubang berdarah seukuran telapak tangan tercipta di dadanya. Lubang berdarah itu benar-benar menembus dadanya. Di belakangnya, Zuawan bahkan bisa melihat wajah tyrant blood yang pucat dan tak berdaya, tapi dengan senyuman puas. Bisa. Darah merah cherry langsung muncrat dari mulut Aoki. Wajah Aoki juga tak bernyawa saat dia melihat tyrant blood yang tampak menyeramkan di depannya. Sebuah suara tajam keluar dari mulut Aoki. Ah, tyrant blood, kamu benar-benar berani menyerangku secara diam-diam. Aku akan membunuhmu. Mata Aoki tiba-tiba menjadi sangat merah. Dia dengan paksa mengedarkan kekuatan Yuan di tubuhnya untuk menghentikan luka di dadanya. Segera setelah itu, tangan kanannya terulur dengan kuat seperti ular. Cahaya hijau memenuhi udara dan berubah menjadi tanaman merambat-lebat yang dilemparkan ke arah kepala tyrant blood. Mengangkat tangan kanannya, tyrant blood menggunakan tangannya untuk memblokir serangan ini. Segera setelah itu, tangan kirinya menghantam dengan suara gemuruh, retakan di tebing tiba-tiba runtuh sedikit demi sedikit di bawah serangan kuat tyrant blood. Aoki, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberikan jimat suci kepadamu. Tyrant blood memuntahkan seteguk darah. Setelah tertawa nakal, dia justru menghentakkan kakinya dan melompat ke jurang tak berujung di bawah tebing. Melihat tyrant blood yang tiba-tiba jatuh ke dalam jurang, hati Aoki dipenuhi amarah. Dia sekali lagi memuntahkan seteguk darah. Serangan tyrant blood barusan bukanlah serangan biasa. Dia telah menggunakan kekuatan jimat suci APS untuk secara paksa menggabungkan dua kekuatan ekstrim menjadi energi ledakan. Meski hanya seukuran ibu jari, kekuatannya cukup untuk melukai empat ahli alam terhormat. Selanjutnya, Aoki tertangkap basah dan dengan paksa menerima serangan ini. Cedera internalnya jelas jauh lebih serius dari yang dia bayangkan. Sambil memegangi luka di dadanya, Aoki dengan takut melirik sosok hitam yang diam tidak jauh dari situ. Dia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, mustahil baginya untuk memasuki jurang maut untuk mencari darah tiran. Selain itu, ada ahli alam terhormat yang sudah pulih sepenuhnya di depannya. Dia tahu bahwa rencananya untuk mendapatkan jimat suci kali ini telah gagal. Teman ini, Anda sebaiknya tidak memiliki gagasan apapun tentang jimat suci. Jika tidak, kemarahan olah naga biru bukanlah sesuatu yang bisa Anda tanggung sendiri. Ekspresi Aoki dipenuhi kengganan. Namun, bahkan dalam kondisinya saat ini, mustahil baginya untuk mencapai dasar tebing. Saat ini, dia hanya bisa memperingatkan Zouan bahwa yang terbaik baginya adalah tidak mengambil tindakan untuk merebut jimat suci. Saat ini kamu sudah terluka parah, namun kamu masih berani sombong di hadapanku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Zouan maju selangkah, dan kabut hitam di sekitarnya segera melonjak. Ekspresi Aoki terkejut, dan langsung menjadi tidak sedap dipandang. Ia mendengus dingin dan berkata, sepertinya teman ini benar-benar ingin mempersulit balai naga biru kita. Namun, jika kau ingin membunuhku, aku khawatir kau tetap tidak bisa melakukannya. Namun, aku akan mengingatnya Anda. Aoki menatap Zouan dalam-dalam, dan segera membentuk segel dengan kedua tangannya. Lampu hijau segera menyelimuti seluruh tubuhnya, dan lampu hijau yang menyelimuti Aoki langsung menghilang di depan mata Zouan tanpa bekas. Ini, Zouan agak terkejut ketika dia melihat ke arah Aoki, yang sudah benar-benar menghilang di depannya. Ini adalah Wood Escape, keterampilan jiwa yang unik untuk jiwa pelindung tipe kayu. Selama ada tanaman tipe kayu dalam jarak seribu mil, dia dapat menggunakan Wood Escape untuk berteleportasi ke lokasi manapun dalam jarak seribu mil. Saya khawatir orang itu sudah ribuan mil jauhnya. Bahkan jika kita ingin mengejarnya, kita tidak akan bisa mengejarnya. Suara malah Xiaohei sekali lagi terdengar di benaknya. Keterampilan jiwa ini sangat tidak normal. Bukankah itu berarti orang ini tidak bisa dibunuh? Dengan keterampilan melarikan diri seperti ini, bahkan jika ahli yang lebih kuat darinya turun, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Zouan berkata dengan heran. Meskipun Wood Escape mudah digunakan, efek sampingnya sangat besar. Selain itu, batasannya juga sangat kecil. Jika tidak ada tanaman atau sejenisnya dalam jarak ribuan mil, rangkaian keterampilan jiwa ini sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu, dia tidak senormal yang kamu kira. Ketika Zouan mendengar ini, dia langsung mengerti. Dia mengangguk sedikit dan melihat ke bawah ke dalam jurang yang gelap gulita. Dia berkata dengan jelas, aku khawatir simbol suci masih berada di tangan darah tiran. Apakah kita masih akan turun untuk mencarinya? Tentu saja kita menginginkannya. Kalau tidak, bukankah kekuatan sumber asal Raja Naga ini akan sia-sia? Kita harus mendapatkan jimat suci. Bocah, jangan bersikap dingin. Suara Xiaohei tiba-tiba menjadi bingung dan jengkel saat dia berbicara. Baiklah, karena Anda sedang mencarinya, tentu saja saya tidak akan mundur pada menit-menit terakhir. Ini seharusnya adalah Tebing Langit Absolut. Itu adalah zona bahaya yang terkenal di Fin Armor City. Di bawah Tebing Langit Absolut terdapat wilayah dalam hutan pemusnahan yang berbahaya. Wilayah dalam hutan pemusnahan tidak seberbahaya wilayah luar. Ada banyak makhluk jiwa kelas 2 di wilayah dalam. Mereka dapat ditemukan di mana-mana. Bahkan ada makhluk jiwa kelas 3 yang muncul di wilayah dalam. Terlebih lagi, aku pernah mendengar bahwa makhluk jiwa kelas 4 telah muncul di wilayah dalam. Itu adalah eksistensi yang sebanding dengan seniman bela diri alam kaisar tertinggi. Kita harus ekstra hati-hati saat masuk. Zuawan melihat ke bawah kejurang dan berbicara dengan nada serius. Selama kita berhati-hati, kita tidak akan berada dalam bahaya yang terlalu besar. Terlebih lagi, Tyron Blue telah menggunakan kekuatan simbol suci berkali-kali dan mengalami luka fatal di tubuhnya. Dia sudah berada di ujung tali. He seharusnya tidak bisa lari jauh. Xiao Hei berkata dengan sungguh-sungguh. Zuawan sedikit mengangguk. Kemudian, di bawah bimbingan kekuatan asal Xiao Hei, mereka perlahan turun ke dalam jurang. Jurang yang dalam dipenuhi kabut putih tebal. Itu tidak bercampur dengan baik dengan kabut hitam pekat di sekitar Zuawan. Selain itu, Zuawan dapat merasakan bahwa semakin dekat mereka ke dasar, semakin rendah suhunya. Gelombang udara dingin terus berkumpul di sekitar kabut hitam, seolah ingin menyerbu kabut hitam. Dengan terisolasinya kekuatan asal Xiao Hei, Zuawan tidak khawatir tentang serangan udara dingin dari jurang. Setelah melihat sekeliling, Zuawan menyadari bahwa itu adalah hamparan putih yang luas. Selain itu, dia tidak menemukan kelainan apapun. Saat itulah Zuawan merasa lega. Xiao Hei, ini waktunya memberitahuku tentang simbol suci. Saya masih belum tahu apa itu simbol suci. Sekarang setelah mereka menuruni tebing, mereka punya waktu luang. Oleh karena itu, Zuawan memutuskan untuk bertanya kepada Xiao Hei tentang simbol suci. Baiklah, kalau begitu aku akan menjelaskannya padamu. Ada total sembilan simbol suci. Kekuatan yang terkandung dalam setiap simbol suci sangat menggemparkan. Selama seorang seniman bela diri memiliki simbol suci, masing-masing dari mereka bisa menjadi eksistensi kuno yang maha kuasa. Hal semacam ini sangat umum terjadi pada 10 ribu tahun yang lalu. Sejauh yang aku tahu, para seniman bela diri yang memiliki simbol suci pada akhirnya mencapai tahap sage. Terlebih lagi, mereka berada di puncak tahap sage. Kekuatan mereka sangat dekat dengan Tuhan. Selanjutnya, menurut legenda, jika seorang seniman bela diri bisa mengumpulkan semua simbol suci, maka dia mungkin bisa menerobos dao besar dan menjadi dewa dengan tubuh manusia. Apakah menurut Anda simbol suci harus diperoleh? Harta karun tertinggi yang bahkan diperebutkan oleh yang maha kuasa kuno, tentu saja, kita tidak bisa melepaskannya. Suara Xiao Hei terdengar. Ekspresi Zuawan menjadi lebih terkejut. Dia tidak menyangka simbol suci memiliki makna tersembunyi seperti itu. Jika seseorang mengumpulkan semua simbol suci, maka pada akhirnya mereka mungkin bisa menjadi dewa. Dewa pada dasarnya adalah keberadaan yang tidak dapat dijangkau. Dalam ingatan Zuawan, di seluruh benua armor surgawi, belum ada seniman bela diri tingkat dewa sama sekali. Bahkan jumlah sage sangat sedikit dan jarang. 110. Pelatihan. Selanjutnya, dari aura yang ditinggalkan oleh darah Tyron ketika dia menggunakan Saint Talisman, Saint Talisman itu seharusnya berada di peringkat kedelapan di antara sembilan Saint Talisman yang hebat, Ice Fire Saint Talisman. Ciri khusus dari Saint Talisman ini adalah dapat secara paksa menggabungkan dua energi ekstrim Yin ekstrim dan yang ekstrim serta panas ekstrim bersama-sama, sehingga menciptakan energi ledakan yang kuat. Sebelumnya, Anda juga telah melihat gugus energi lima warna seukuran ibu jari yang muncul di telapak tangan Tyron Blood. Itu adalah sejenis energi unik yang diciptakan dengan menggabungkan dua energi ekstrim yaitu es dan api. Kekuatannya sudah jauh melebihi dua energi yang digabungkan. Peningkatan kekuatannya sudah mencapai puluhan kali lipat. Lagi pula, tidak ada batasan untuk peningkatan semacam ini. Dengan kata lain, semakin tinggi kualitas kedua jenis energi api es yang Anda gabungkan, semakin besar peningkatannya. Kekuatan akhir yang dihasilkannya juga akan lebih mengejutkan. Bukankah saat ini Anda memiliki api iblis nirwana dan kies dingin misterius sepuluh ribu tahun di tubuh Anda. Saat simbol suci ini mendarat di tangan Anda, kekuatan yang dilepaskannya akan sangat menakutkan. Sekelompok kabut hitam seukuran manusia perlahan turun ke dalam kabut putih tak berujung. Suara unik Xiao Hei perlahan menyebar dari dalam kabut hitam. Dari apa yang kamu katakan, simbol suci ini memang sangat cocok untukku. Namun, apa gunanya simbol suci api es bagimu? Suara Zhuowen perlahan terdengar. Ada sedikit keraguan dalam suaranya. Kegunaan sembilan simbol suci yang agung bukan hanya tentang kekuatannya yang aneh dan tak terduga. Kegunaan utama lainnya adalah setiap simbol suci mempunyai kemampuan untuk menyehatkan jiwa seseorang dan menggumpalkan energi mental seseorang. Justru karena efek inilah naga ini kakek tidak segan-segan menggunakan kekuatan esensinya untuk mendapatkannya. Jadi simbol suci ternyata punya efek seperti itu. Kalau begitu, selain bisa memulihkan jiwamu, simbol suci juga bisa membantuku meningkatkan energi mentalku. Telinga Zhuowen meninggi saat mendengar ini. Wajahnya menunjukkan kegembiraan. Jika simbol suci benar-benar mempunyai efek seperti itu, pelatihan energi mentalnya di masa depan akan jauh lebih mudah. Itu wajar saja. Bagaimanapun, para alkemis dari 10.000 tahun yang lalu sangat ingin mendapatkan jimat suci. Bagaimanapun, jimat suci sangat bermanfaat bagi para alkemis yang menggunakan kekuatan mental mereka. Meskipun Anda bukan seorang alkemis, namun budidaya seorang arcanis tidak jauh berbeda dengan seorang alkemis. Jimat suci secara alami akan sangat bermanfaat bagi Anda. Xiaohei berkata tanpa basa-basi. Ketika Zhuawan mendengar ini, dia berpikir keras. Namun, ada sedikit antisipasi di matanya. Setelah mendengar Xiaohei menjelaskan berbagai manfaat jimat suci, Zhuawan sangat tergoda. Pada saat ini, Zhuawan tiba-tiba merasa kabut hitam pekat di sekelilingnya tampak perlahan memudar. Dinginnya jurang maut juga merembes melalui celah kabut hitam. Zhuawan sedikit menggigil dan berteriak, Xiaohei, apa yang terjadi? Mengapa kabut hitam menghilang? Eh, itu, energi asal yang saya berikan hampir habis. Agak sulit mempertahankan kabut hitam di luar. Suara Xiaohei di benaknya tiba-tiba terdengar sedikit bersalah. Maksudmu aku tidak akan bisa mempertahankan kondisiku saat ini dalam waktu lama? Sebuah firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya dan dia berkata dengan keras. Bukannya kamu tidak akan bisa mempertahankannya dalam waktu lama? Saat Xiaohei mengatakan ini, Zhuawan segera merasakan kabut hitam di sekelilingnya menghilang sepenuhnya. Aura kuat di tubuhnya, yang sebanding dengan ahli empat alam pendeta, segera mundur seperti air pasang. Zhuawan hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan dan seluruh tubuhnya tiba-tiba jatuh ke bawah dengan cepat. Sial, Xiaohei, kamu anjing yang tidak bisa diandalkan, Xiaohei, Sialan. Zhuawan hanya sempat mengutuk sebelum seluruh tubuhnya jatuh ke bawah seperti meteorit. Dia bukan ahli empat alam pendeta dan tidak bisa berjalan di udara. Mereka yang bisa berjalan di udara setidaknya berada di alam kaisar tertinggi, tidak seperti dia, cepat yang tidak berbobot dan erosi di udara yang sangat dingin di sekitarnya hampir membuat Zhuawan kehabisan nafas. Untungnya, pikirannya cukup jernih. Dia menepuk tas penyimpanan dengan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang yang berkarat dan patah. Tangannya mencengkeram gagang pedang itu erat-erat dan tiba-tiba dia menusukkannya ke dinding batu di sampingnya. Yang mengejutkan Zhuawan adalah pedang yang tampak biasa ini sebenarnya sangat tajam. Dalam sekejap, seluruh pedang itu dimasukkan ke dalam dinding batu. Mendesis. Mendesis. Gesekan antara pedang lebar dan dinding batu menghasilkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya yang sangat menyelaukan. Tubuh Zhuawan tergelincir di dinding batu sekitar 10 meter sebelum dia hampir tidak bisa menahan diri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Nak, kamu baik-baik saja. Setelah dia berhasil menghentikan dirinya, suara bersalah Xiaohei tiba-tiba terdengar di benaknya. Bisakah kamu lebih bisa diandalkan di masa depan? Anda hampir membuat saya terbunuh. Meskipun Zhuawan tahu bahwa Xiaohei tidak melakukannya dengan sengaja, pengalaman barusan hampir merenggut nyawanya. Lagi pula, dia tidak tahu seberapa dalam jurang ini. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia benar-benar jatuh ke tanah, dia pasti akan berubah menjadi daging cincang. Hei hei, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Bagaimanapun, saya hanya memiliki tubuh rohani yang rusak. Tidak banyak energi asal yang tersisa di dalamnya. Kali ini, saya telah menggunakan semuanya untuk meningkatkan kekuatan Anda untuk sementara. Akan sulit bagi saya untuk pulih tanpa waktu beberapa bulan. Xiaohei tertawa canggung, suaranya cukup tulus. Mendengar kata-kata tulus Xiaohei, kemarahan di hati Zuawan meredah. Dia mengangkat bahu dan berkata dengan agak tak berdaya, sekarang aku tergantung di sini, ada hamparan putih luas di sekitarku. Aku tidak bisa melihat apapun. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Nak, menurut inderaku, masih ada jarak dari sini ke dasar tebing. Dengan kekuatanmu, akan sulit bagimu untuk mencapai dasar tebing. Satu-satunya cara adalah menunggu aku pulih. Lalu kamu bisa mencapai dasar tebing. Zuawan tidak bisa berkata-kata. Dia memutar matanya dan berkata tanpa daya, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memerlukan setidaknya beberapa bulan untuk pulih? Apakah Anda ingin saya bertahan di sini selama beberapa bulan? Belum lagi masalah makanan saya, udara dingin di sini sangat menyengat. Saya khawatir dalam beberapa hari, saya akan mati beku oleh udara dingin di sini. Tentu saja tidak. Kualitas udara dingin di sini sangat tinggi. Meski tidak semurni udara dingin di Ice Demon Pearl milikmu, namun tidak jauh lebih buruk. Seharusnya usianya lebih dari seribu tahun. Tidakkah menurut Anda tempat ini memiliki manfaat yang tak terkatakan bagi para pejuang alam kekosongan yin? Xiaohei keluar dari sela-sela alis Zuawan sambil menyapu. Ia melompat dengan lembut dan duduk di bahu Zuawan. Ia menyilangkan kakinya dan berkata dengan malas. Para pejuang alam kekosongan yin tidak dapat hidup tanpa udara dingin. Udara dingin di sini memang bagus. Namun, setelah lama tinggal di sini, saya masih tidak tahan dengan udara dingin di sini. Lagi pula, jika-jika ada terlalu banyak udara dingin, itu akan lebih merugikan daripada menguntungkan para pejuang alam kekosongan yin. Zuawan sedikit menganggup dan membantah. Jika kamu tidak mampu menahan erosi ki dingin, kamu dapat mengeluarkan mutiara iblis-iblis jahat dari tas kosmosmu. Meskipun api iblis nirvana saat ini sedang tertidur lelap di dalam mutiara iblis, ki yang berkobar samar-samar terpancar dari dalam. Itu benar-benar mampu membantu Anda mengeluarkan kelebihan selama beberapa bulan, Anda akan dapat maju ke alam kekosongan yin tingkat pertama. Melirik ke samping ke arah Xiaohei di bahunya, Zuawan menghela nafas sedikit dan berkata tanpa daya, sepertinya hanya ini satu-satunya cara. Saat dia berbicara, tangan kanannya yang memegang gagang pedang mengerahkan kekuatan. Seluruh tubuhnya seperti monyet yang lincah. Dia berbalik dan berjongkok di Dragon Vein Sabre. Pedang pembuluh darah naga setinggi manusia dan selebar telapak tangan. Zuawan langsung duduk bersila di atas pedang, yang memang pas. Setelah duduk dengan mantap, Zuawan menutup matanya dan mulai mengedarkan kekuatan Yuan di tubuhnya secara diam-diam. Dia diam-diam berkultivasi begitu saja. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, lebih dari dua bulan telah berlalu. Tebing Tianjue adalah tempat berbahaya yang terkenal di kota Fin Armor. Tempat ini terpencil dan terpencil. Hampir tidak ada orang yang lewat. Suatu hari, dua sosok muncul di dekat Tebing Tianjue. Kedua sosok itu, satu tua dan satu lagi muda. Lelaki tua itu mengenakan gaun panjang dan membawa keranjang obat bambu di bahunya. Dia sedang menatap gadis muda yang lincah di depannya dengan wajah ramah. Gadis muda itu mengenakan gaun bersulam dan rok panjang berwarna putih mutiara. Dia tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dia juga membawa keranjang obat bambu di bahu mungilnya. Gadis muda itu melompat beberapa kali di depannya, lalu berbalik dan tersenyum main-main pada lelaki tua di belakangnya, kakek. Kamu sangat lambat. Jika Anda tidak bergegas, Anda tidak akan bisa memetik tanaman obat saat matahari terbenam. Kamu gadis kecil, kakekmu sudah menjadi sekantung tulang tua. Bagaimana aku bisa membandingkannya dengan gadis muda sepertimu? Kamu harus berhati-hati. Ini tebing Tianjue, bukan bukit biasa. Lelaki tua itu tersenyum dan kemudian dengan sungguh-sungguh memperingatkan gadis muda itu. Oke, aku tahu. Namun tanaman herbal di sini jauh lebih melimpah dibandingkan yang kami kunjungi sebelumnya. Tawa gadis muda yang seperti lonceng bergema di tebing dari waktu ke waktu. Ai, jika bukan karena adik gadis ini membutuhkan Ichi Snow Lotus, saya tidak akan mengambil risiko untuk mencarinya di tebing Tianjue. Sayangnya, Ichi Snow Lotus hanya bisa ditemukan di tebing Tianjue. Melihat gadis muda di depannya yang tertawa tanpa henti, lelaki tua itu menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri tanpa daya. Di depannya, mata besar berair gadis muda itu dipenuhi rasa ingin tahu saat dia melihat ke kiri dan ke kanan. Tebing Tianjue memang memiliki beragam tanaman herbal. Namun, gadis muda itu tahu bahwa tujuan mereka kali ini tidak sesederhana memetik tanaman obat. Mereka perlu menemukan Ichi Snow Lotus. Bagaimanapun, adiknya masih di rumah menunggu untuk diselamatkan. Memikirkan adik perempuannya yang sakit di rumah, senyuman di wajah gadis muda itu berangsur-angsur menghilang. Jejak tekat muncul di wajahnya. Dia harus menemukan Ichi Snow Lotus untuk adiknya dan membiarkannya lepas dari penyakitnya. Eh, itu adalah. Saat gadis muda itu sedang berjalan, matanya yang indah melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat kelopak bunga berwarna biru es di dasar tebing tidak jauh dari situ. Dia buru-buru berlari dan melihat ke bawah. Bunga biru sedingin es mekar di depan matanya. Kelopak bunganya berwarna biru sedingin es dan jejak udara dingin keluar dari kelopaknya. Teratai salju es. Mata indah gadis muda itu berbinar dan dia berkata pada dirinya sendiri dengan heran. Namun, lokasi Ichi Snow Lotus cukup jauh. Itu sebenarnya berada di atas batu yang menonjol 3 meter di bawah tebing. Jika dia ingin memetik teratai salju, dia harus menginjak batu itu untuk dapat mencapainya. Melihat jurang putih tak berdasar di bawah batu, sedikit ketakutan muncul di wajah gadis muda itu. Namun, memikirkan adiknya yang terbaring di tempat tidur di rumah, mata gadis muda itu sekali lagi bersinar dengan cahaya yang penuh tekat. Sambil menarik napas dalam-dalam, gadis muda itu berpegangan pada batu di tepi tebing. Kaki kanannya dengan ringan menginjak batu di dasar tebing. Setelah kaki kanannya menginjak batu dengan kuat, gadis muda itu berpegangan pada batu di tepi tebing dengan tangan kanannya untuk menopang tubuhnya. Tangan kirinya terulur untuk memetik Ichi Snow Lotus yang tumbuh di atas batu. Jejak keringat dingin terus mengalir di dahi gadis muda itu. Setelah berjuang cukup lama, gadis muda itu akhirnya meraih Ichi Snow Lotus di atas batu dengan tangannya. Jejak kegembiraan segera muncul di wajahnya. Saat ini, udara putih dan dingin di jurang di dasar tebing tiba-tiba mulai bergejolak. Seolah-olah seseorang sedang mengaduk udara dingin di bawah tanah. Gadis muda itu juga memperhatikan ketidaknormalan udara dingin di dasar tebing. Dia dengan penasaran melihat ke bawah dan melihat udara dingin di dasar tebing berkumpul di satu tempat. Sesosok tubuh kurus perlahan muncul di garis pandang gadis muda itu.